Durhaka jilid tiga tamat. Beruk mendadak Jie Kang roboh saking lelah Nja. Siaw Sik tahu kaget, ia lekas membangunkan Nja untuk mengajak lari pula. Ia pun takut, maka ia menoleh ke belakang. Ia menjadi sangat kaget. Celaka serunia. Dia menunggang kuda, dia mengejar kita. Jie Kang merecap bangun, dengan menguatkan hati dan tenaga, ia ikut lari. Ketika itu, mereka tiba di jalan yang kedua sisi Nja merupakan ladang gandum dan padi, di mana pohon Nja bergojang tertiup angin. Di belakang mereka, derap kuda Bong Hiap mulai terdengar. Mari berseru Siaw Sik tahu, yang menarik tangan kawan Nja, buat diajak lari ke ladang gandum, untuk menjelusup di antara pohon gandum itu, buat menjembunjikan diri, hingga tubuh mereka lejak bagaikan ditelan. Kedua Nja menjatuhkan diri rebah mendekam tanpa berkutik. Tapi mereka memasang telinga dan mata, untuk mendengarkan derap kuda dan mengintai. Ong Bong Hiap datang dengan cepat. Itu terjata dari suara kaki kuda Nja, yang terdengar semakin tegas. Tak lama, terlihatlah tubuh Nja yang berdiri tegak di alas kuda putih Nja, roman Nja gagah dan keren. Dia mencekal pedang mustikan Nja yang terhunus. Jangan takut, Siaw Sik tahu berbisik pada kawan Nja, yang takut bukan main. Tapi kita tidak dapat berdiam lama di sini. Setelah lewat, dia segera akan kembali. Kalau dia tidak melihat kita di sebelah depan, dia mesti curiga. Dia tierdik. Jie Kang berdiam, napas Jia masih memburu. Biarpun aku dapat lolos tetapi hatiku tidak puas. Kata Nja kemudian. Aku ingin dapat menemui Intiong. Hiap. Menurut aku sekarang ini kau tidak boleh mengharap banjak dari dia, kata Siaw Sik tahu. Di dalam perjalanan ini, Ajah dan anak itu tidak bertemu satu dengan lain, mungkin disebabkan si Ajah menukar kuda bulu hitam. Ia benar gagah dan jujur, tetapi ia menghadapi anak Nja sendiri, tak peduli anak itu durhaka. Mungkinkah benar ia akan membunuh anak Nja? Dapatkah ia membalaskan sakit? Hati Nye Taipo. Aku pikir baiklah kita menjingkir dari sini, untuk berdajah bagaimana baik Nja nanti. Jie Kang mengangguk. Sebenarnya ia putus asa. Asal kau beserta aku, saudara, hatiku tenang, kata Nja. Ia percaja bocah ini, yang tadi terbukti mau membantu dan menolong Nja sungguh. Habis berkata, pandai besi ini berbangkit. Paling dulu, ia merabah pinggang Nja. Dengan lega hati, ia mendapat kenjataan uang Nja tidak lenjap. Mari mengajak Siaw Sik tahu. Mereka tidak terus keluar dari ladang gandum, sebalik Nja, mereka jelusup lebih jauh ke tempat yang lebih lebat. Mereka mengambil lain arah, supaya Bong Hiap apabila dia mencari kembali tak dapat menemukan Nja. Mereka tak menghiraukan gengguan Nja daun atau cabang gandum yang tajam, hingga lengan mereka terbarat luka. Dengan tanah Siaw Sik tahu memborahkan luka Nja itu. Ia pun membuka baju Nja, yang ia dapat dari Pek Malo Oya, sebab baju itu membuat ia gagah. Jie Kang mengikuti si bocah yang menuntun Nja. Sesudah sekian lama, baru mereka muncul dari dalam ladang. Siaw Sik tahu mendapat kenjataan bahwa mereka berdua berada di jalan besar yang sama, hanya gunung Ong Okesan, yang berada di sebelah belakang mereka, sudah terpisah jauh. Berada di jalan umum, hati si pandai besi masih berdebaran. Jangan takut, Siaw Sik tahu menghibur. Sekarang ini tentu Nja Ong Bong Hiap sudah pulang ke Gunung Nja. Kita jalan perlahan saja. Jie Kang menghela nafas. Sejukur Jie Eng dan Minto A menolong, kata ia bersyukur. Mereka telah menghalangi Biao Hiong Chai, kalau tidak, habislah kita. Mereka lah murid Nja Pek Malo Oya, kata Siaw Sik tahu. Mereka pun tahu kau diperlakukan baik oleh Lo Oya, karena itu, bagaimana mereka dapat membiarkan saja kau dibunuh manusia jahat itu. Sendirian saja aku berani melawan dia. Dahulu hatiku kecil, setelah naik gunung di mana Lo Oya sering bicara banjak padaku dan mempelajari aku silat, hatiku menjadi berani. Aku tidak jeri sekalipun terhadap Cham Leong Chong Su. Mereka berjalan terus. Tujuan mereka jalan arah utara. Selewat Nja Duali, mereka memasuki jalan yang mulai sempit dan banjak tikungan Nja. Di situ tidak ada orang lain. Tanah pun basah. Kemudian mereka mendengar kericik Nja air. Itulah sebuah solokan, atau kali kecil, yang air Nja jernih dan dalam Nja cuma lima atau enam kaki, sehingga tampak dasar Nja dan terlihat di dasar itu batu hijau. Di kedua tepian tumbuh banjak pohon, Jai itu pohon yang liu yang cabang dan daun Nja merojot turun ke air, bagus dipandang Nja. Di situ terdengar suara burung dan tonggerat serta tertampak kawanan cecapung dan kupu berterbangan. Ada sebuah jembatan kecil, yang menghubungi kedua tepian, maka di atas itu Jie Kang berdua berjalan, untuk melintah Singja, Siaw Siktau gembira sekali, hingga ia lompat berjingkrak, sampai kawan Jakuatiria nanti terjeblos jatuh. Kau lihat, saudara, bagaimana indah tempat ini kata si bocah. Mirip dengan gambar lukisan. Tempo aku masih magang, pernah aku disuruh pergi ke rumah seorang hartawan, di rumah itu aku melihat banjak lukisan seperti ini, antaranya lukisan para melajan tukang baju, petani dan pelajar, semua itu tak ada yang seindah ini. Jie Kang lagi memikir lain, ia tidak perhatikan kata kawan Ja itu. Lewat dari jembatan, mereka menuju terus ke utara. Jalanan masih basah tetapi tikungau sudah berkurang. Baru mereka jalan kira setengah li, mendadak Jie Kang merandak, wajah Ja menggambarkan ketakutan. Lihat di sana kata Ja, suara Ja tidak tegas. Bukankah itu seorang yang menunggang kuda putih? Siow Seatau memandang ke arah yang ditunjuk itu. Ia pun menjadi kaget. Benar sahut Nja. Dialah Ong Bong Hiap yang lagi berjalan pulang. Lihat pedang Nja yang berkera depan. Oh, anak celaka. Bagaimana sekarang Jie Kang Tanja, bingung. Jangan takut, kata Siow Seatau. Mari kita kembali. Di jembatan sana, akan aku lajani dia. Biar dia pandai silat dan menggunakan pedang, akan tetapi di sungai Hang Ha-O-O, aku telah mempelajari ilmu berenang. Tetapi, adik, kau masih terlalu kecil, kata Jie Kang berkhawatir. Tidak apa, jangan takut kata bocah itu yang jalinja besar. Mari. Mereka lantas balik. Dengan lekas mereka sampai pula di jembatan tadi. Jie Kang letih sekali, napas Jia memburuk pula. Saudara, kau bersembunji di sini, kata Siow Seatau, yang mengajak kawan Jia ke tepian utara, di balik. Sebuah pohon yang liu yang besar. Di situ, di kiri kanan dan belakang, penuh dengan pohon yang liu yang lebat, hingga sulit untuk orang melihat mereka. Kau pun bersembunji di sini, adik, kata Si Pandai Besi. Tidak kata Siow Seatau. Aku tidak mau bersembunji, aku justru mau menempur dia. Tanpa melawan, tidak dapat kita menjingkir dari sini. Asal Biaw Hiong Chai menjusul kemari, telah kalah kita titik. Kau lihat sebentar, selagi aku melajani dia, kau lari ke utara sana, selewat Nja Bukit, kau lari ke barat. Untuk pergi ke kecamatan Kiok Yau. Di kota itu kau cari geng Kue Seng di mana tinggal Cinello Osi Tukang Warung Arak. Nona Mantunja, yang bernama Yekoh, menjadi kakak misanku. Maka di sana kau boleh sebut namaku, Siow Seatau dari keluarga Tan. Kau boleh sebut juga pamanku sebagai si setan penjudi, tentu mereka kenal dan mereka suka menerima padamu, sedikit Nja untuk beberapa hari. Atau kalau mereka menampik, kau cari lain pondokan saja, tetapi setiap hari kau mesti mundar mandir di depan warung Arak Nja, sampai nanti aku datang menjusulmu. Sampai itu waktu barulah kita akan berdajah pula. Terpaksa, Jie Keng menerima baik pikiran sahabat ini, sahabat baru yang telah menjadi sahabat karib, yang mirip. Sandara angkat. Ia sampai mengeluarkan air matu karena perasaan bersyukur, dan terharus sekali. Hanja, adik, kata Nja, bagaimana kalau sampai terjadi sesuatu atas dirimu? Tidak apa, kau jangan khawatir, kata Siow Seatau. Kau tunggu aku sampai sepuluh hari, selewat Nja itu, apabila aku tetap tidak dalang, nah, kau berdajalah sendiri. Tak dapatkah kau pergi sendirian ke kota raja? Jie Keng berdiam. Itulah benar. Ketika itu, penunggang kuda putih tadi sudah mendatangi semakin dekat. Siow Seatau meninggalkan kawan Nja, ia lari ke jembatan. Ia menjatuhkan diri, untuk mendekam, hingga lagak Nja mirip seekor kera. Selagi penunggang kuda mendekati jembatan, hati Jie Keng memukul. Hati Nja tegang sekali. Ia khawatir untuk si batu kecil, yang jalin Nja demikian besar. Dari tempat sembun Jinja, ia terus memasang mata. Ia bisa melihat dengan leluasa. Segera juga penunggang kuda putih itu sudah sampai di muka jembatan. Dia benarong bong hiap, putra inti yang hiap. Dia pun telah melihat dan mengenali si batu kecil. Dia menjadi gusar. Dia lompat turun dari kuda Nja, untuk menghampirin Nja. Hi, siau siatau, bocah cilik, apakah kau cari mampus tegur Nja sengit? Lekas katakan padaku, kemana lari Nja li Jie Keng? Aku justru mau tanjakah siau siatau menjahut, apakah benar kau hendak membunuh Nja? Kau harus ketahui, kalau nanti pek malo oya pulang, hendak aku tuturkan semua peristiwa ini. Hektometer, makhluk cilik kata bong hiap sambil tertawa-tawar. Kau berani menentang aku? Jikalau aku hendak membunuh kau, dapat aku lakukan dengan mudah seperti aku menjembelih seekor ajam saja. Siau siatau berbangkit berdiri, dia mengangkat kepala dan dadan Nja. Dia menepuk dadan Nja yang digelembungkan itu. Aku tidak percajakan tanja gagah. Aku tidak percajakan kau berani membunuh aku. Chamliong Congsu, kau lah manusia celaka, manusia inadina. Cuon kecilmu tidak takut padamu. Bukan kepala gusar Nja bong hiap. Ia lantas menuntun kudan Nja dengan tangan kirin Nja, dengan tangan kanan Nja, ia mencekal keras pedang Nja. Lantas ia mendaki jembatan kecil itu. Siau siatau mundur dengan perlahan-lahan. Kau tidak tahu diri, katan Nja mengejek. Di Hoaim, kau telah membuat malu keluargamu. Di sana orang menggunakan anak angkat Nja, membuat kau terjebak, hingga kau membuat ajamu mendongkol. Sekarang di sini, dengan pedang mustikamu, kau menggertak aku. Tidak tahu malu. Anak celaka bong hiap mendam perat dalam murkan Nja yang sangat. Ia maju terus, wajah Nja bengis. Mendadak ia maju sambil menusuk. Siau siatau tidak menangkis atau berkelit, ia hanya terjun ke kali, untuk terus selulup ke dasar sungai, guna. Mengambil beberapa biji batu. Karena itu, kakin Nja jadi muncul di permukaan air. Bong hiap berjongkok, ia menikam kaki orang itu. Siau siatau tahu bahwa ia akan ditusuk, maka setelah memegang batu, Ia lantas menarik kakin Nja, untuk timbul di muka air, dan terus menimpuk jago muda itu. Bong hiap kaget, ia merasa sakit. Sebuah batu mengenai muka Nja, sebab serangan itu diluar dugaan Nja. Serangan pun datang dari jarak dekat dan sangat pesat. Ia sampai mesti mengusap-usap muka Nja. Habis menimpuk, Siau siatau berenang ke tepi, untuk naik ke darat, dan lari ke jembatan, untuk mengusir kuda putih. Binatang itu kaget, dia berjingkrak. Bong hiap pun kaget. Ia memegang tali les maka tali itu kena tertarik, hingga sendirin Nja, ia tertarik pula. Ia bertahan, toh tubuh Nja terhujung. Siau siatau berani sekali, dia lompas sambil meninju punggung orang. Bong hiap mencoba berkelit, untuk menangkis, tetapi tenduh Nja telah kena dibentur, sehingga ia terhujung juga. Ketika ia menjamret bocah itu, si bocah menarik Nja lantas kecemplung ke dalam kali. Suara air menjuk jar-jaring dan air pun muncrat tinggi. Di dalam air siatau lantas bekerja. Bong hiap tidak mau melepaskan pedang Nja, hal itu menjulitkan perlawanan Nja. Ia pun gelagapan, karena air lantas menjerang mata Nja dan masuk ke dalam mulut Nja. Pedang Nja tidak dapat digunakan. Ia dipegang pada kepala Nja, untuk dilelapkan. Tapi ia juga bisa berenang, ia dapat mengangkat kepala Nja, keluar dari permukaan air. Si batu kecil berkutat terus, tapi ia tidak melupakan kawan Nja. Satu kali selagi ia keluar dari dalam air lantas ia berseru, Lito Ako, lekas pergi. Lekas pergi. Jiye Kang terperanjat. Baru sekarang ia sadar. Tadi Nja ia mengintai terus, hati Nja goncang keras. Ia menghawatirkan keselamatan kawan cilik yang gagah berani itu. Karena sangat terpaksa, ia keluar dari tempat sembunji Nja untuk lari pergi. Ia lari kentara, sedang kudep putih kabur ke selatan. Ia tidak dapat lari cepat, sering ia menoleh ke belakang, untuk melihat siau seatau. Mana dapat dia melawan bong hiap pikir Nja, bingung. Kalau diamati, apa arti Nja hidupku seorang diri? Aku mesti merasa malu sendiri. Toh ia lari terus, makin lama makin jauh. Beberapa kali ia menghela nafas, menjesalkan diri sendiri. Karena Alpa, ia membuat diri Nja terjebak, hingga pedang Nja lencap. Ia sangat takut pedang itu jatuh di tangan orang Jahai, sebab itu berarti dosan Nja. Kalau begini, kata Nja, aku mesti membuat pedang lain, guna melawan pedang perkong kiam itu. Untuk itu, perlu aku hidup terus. Aku mesti menebus dosa. Aku mesti membuat pedang, guna mewujudkan pembalasan sakit hati itu. Kalau tidak sia-sialah pesan guruku. Memikir demikian, Jie Kang jadi dapat semangat. Maka sekuat tenaga ia lari terus, ia menuju langsung ke utara, sampai belasan Li. Acir Nja, ia tiba di kaki gunung H.O.O. San di mana ada sebuah tempat yang ramai, ia mampir, untuk paling dahulu menang sal perut. Ia lapar dan dahaga, ia letih bukan main. Dengan beristirahat dan sesudah dahar, perlahan pulih kembali tenaga Nja. Habis bersantap, ia mencari rumah penginapan. Maka pada malam itu dapat ia beristirahat. Besok Nja pagi, ia sudah bangun dan pergi keluar, untuk jalan mundar-mandir di jalan besar. Sampai setengah hari ia putar kajun, ia tidak melihat siau se-tau. Mungkirkah di atak lolos pikir Nja? Maka ia jadi berkhawatir dan berduka. Kebetulan waktu itu ada se-iombongan saudagar yang hendak melewati gunung untuk pergi ke barat. Jie Keng ikut di belakang mereka itu, hingga ia dapat melewati di jalan gunung H.O.O. San yang betliku itu. Di sepanjang jalan, ia minanja, hingga taulah ia, bahwa kalau ia jalan terus, ia akan sampai di kecamatan Kyokyau. Ia berjalan terus tanpa menjual kereta. Sekarang ia memusatkan pikiran pada Guru Nja, pada saat guru itu mencuat pedang. Ia hendak membuat pedang mustika, maka ia mesti ingat baik cara kerja Guru Nja itu, sehingga sering ia mengoceh seorang diri. Ukuran dapur mesti sebegini besar Nja dan mulut Nja sebesar itu titik ia memetakkan dengan kedua tangan Nja. Ia pun memungut batu, untuk dipakai memukul seperti juga ia lagi menggunakan martil. Pikir Nja, aku mesti gunai tenaga sebesar ini. Biarlah, Ong Bong Hiap kemudian dianglamun terlebih jauh. Biarlah kau memilik pedang perkong kiam itu. Aku akan membuat Nja sepasang yang lain, ia mungkin sepaluh buah, Jah, seratus buah, untuk menentangmu. Dapatkah kau membelat terus si haksu tua jahat itu? Tidak. Tidak. Pada waktu demikian, Meta Pandai Besi mengeluarkan sinar bercah aja. Malam itu Chie Keng singgah di sebuah dusun, yang bernama dusun Poin Chie. Ia senang dengan nama dusun itu. Poin berarti membalas budi, memang Chie Tanja untuk membalas budi Guru Nja. Di tempat perginapan, ia pun berkenalan dengan seorang petamu, seorang si Yuchai, tamu itu di tempat Mondok Nja tidak melupakan kitab Nja, dia membaca Nja di luar kepala perlahan. Mungkin dia mau pergi ke kota Raja untuk turut dalam ujian ilmu surat, pikir Nja. Baik aku minta perlolongan Nja, buat menuliskan surat, buat menitipkan surat itu juga pada Nja. Ia mau memesan ringkas saja, Julah, Hei Pang dari Hei Kau sudah menutup marah semua, karena itu aku harap Hei Hau jangan melupakan janji dahulu hari itu, akan tetapi, waktu ia bicara dengan si Yuchai, ia keceleh. Orang bukan mau pergi ke Pak Hia Hanja ke Taigoan, untuk menempuh ujian Kiedihin. Sajung, katanja di dalam hati. Karenanya, mereka jadi bicara saja mengenai lain hal. Si Yuchai itu mengira sahabat ini gemar ilmu surat, tetapi karena miskinja dia menjadi tidak memperoleh kesempatan untuk belajar, maka ia lantas menganjurkan orang bersabar dan belajar dengan perlahan saja. Tadi Jekeng mendengar si Si Yuchai menjebut Chie Tian dan Cheng Song yang berarti kilat merah dan es si jauh ia tidak mengerti itu, maka ia tanjuk kenalan Nja ini. Itulah nama Nja dua buah pedang di zaman dahulu kala, menerangkan si Si Yuchai. Nol, begitu, kata pandai besi ini ia lantas ingat suatu apa. Tidak aja lagi, ia minta sahabat Nja itu tolong menulisan Nja pada sehelai kertas. Untuk apakah itu tanja si Si Yuchai heran? Oh, tidak, tidak buat apa, Jekeng menggos. Aku cuma senang mendengar nama yang bagus itu. Si Yuchai itu menuliskan, atas nama Jekeng mengucapkan terima kasih ketika ia masuk ke kamar Nja, ia menjinpan baik catatan itu, dicampur dengan Cek Nja. Besok Nja pagi, Jekeng melanjutkan perjalanan Nja ke barat. Dekat sore hari, ia tiba di Kiyok Yau. Mudah saja untuk Nja mencari geng Kwe Seng di dalam kota, itulah sebuah gang di sebuah D jalan besar. Di situ pula cuma terdapat beberapa buah warung, yang lainnya rumah tinggal semua, ia menghampiri sebuah warung arak, yang sudah menurunkan merek Nja. Di situ orang tengah menjalakan api. Mungkin Si Yau Si atau tidak ada di sini, pikir Nja ragu. Apa aku mesti bilang apabila aku menemui sanak Nja ini ia lantas mengambil keputusan. Ia bertindak masuk, buat berpura menjadi seorang tamu. Ia melihat tidak ada tamu lain Nja, sedangkan kursi dan meja sudah tua. Seorang Jonja muda menjaga warung itu. Dia tentulah yekoh, kakak Nja Si Yau Si atau, pikir Ji Yai Kang. Ia mengangguk hormat pada Jonja itu. Chuan mau minum arak sin Jonja tanja ramah. Benar, sahut si pandai besi mengarguk. Aku sekalian hendak menanjakan satu orang, jaitu Si Yau Si atau. Dia menjuruh aku dah yang lebih dahulu di sini untuk menantikan Nja. Meski ia berkata begitu, Ji Yai Kang tidak berani mengharap orang sudah berada di dalam warung arak itu. Sin Jonja sebalik Nja, mendengar disebut Nja nama Si Yau Si atau, lantas mengawasi ia setelah mana, dia menoleh ke dalam, untuk mendengarkan suara Nja, Si Yau Si atau, mari. Ada orang mencarimu. Hanya dalam sedetik itu, Ji Yai Kang mengalami berjenis perasaan. Ia heran, ia girang, ia pun bersangsi. Benarkah Si Yau Si atau sudah sampai terlebih dahulu, pikir Nja? Maka ia pun mengawasi ke dalam. Bagian dalam warung itu remang-remang. Segera terdengar tindakan kaki yang berat tetapi cepat, lantas tertampak muncul Nja satu orang. Benar dialah Si Yau Si atau, Si Bocah. Dia puan telah melihat tetamu Nja. Li To Ako dia berseru sambil berlompat, berlari keluar. Dia menjam bertangan orang, untuk dipegang dengan keras. Oh, To Ako tapi dia tertawa, karena dia girang sekali. Sebalik Nja dengan Ji Yai Kang. Pandai besi ini mengucurkan air mata, karena sangat terharu Nja. Toh ia pun girang. Si Yau Si atau tidak kurang suatu apa, lebih tubuh Nja terlihat tegas sekali, sebab dia tidak mengenakan baju. Jangan kata luka, lecet pun tidak. Hai, adik katan Nja, gembira, bagaimana kau dapat sampai terlebih dahulu? Itulah disebabkan karena di sepanjang Jayan, sahut Si Yau Si atau, apabila aku lagi gembira, aku lari sekeras Nja, atau aku membonceng secara diam-diam di belakang kereta orang. Eh, To Ako, dia menambahkan dengan suara perlahan kau masih mempunjai uang atau tidak. Ji Yai Kang mengangguk. Ada, masih banjak. Sahut Nja terus terang. Mendadak Si Yau Si atau berkala dengan keras, To Ako, mari kau berikan aku uang. Hendak aku membeli daging dan lain Nja, supaya kau dapat menjamu tamu. Kau mesti undang sekalian semua sanaku justru itu dari dalam muncul dua orark, pria dan wanita, yang usian Nja sudah 60 lebih masing. Mereka itu mengawasi tamun Nja. Si Yau Si atau segera saling mengenalkan. Mereka ilulah mertuan Nja Si menjonja muda. Ji Yai Kang merogosakunja, mengeluarkan uang beberapa tahil, yang ia serahkan pada Si Yau Si atau bocah itu lantas lari keluar, untuk pergi berbelanja. Jangan beli banjak kata kedua orang tua itu. Kami sudah dahar. Jangan sungkan, Elo Otia dan Elo Oma, berkata Si Yau Si atau Lito Ako ku ini datang dari tempat jauh dan aku pun harus menggunakan uang Nja untuk mejambut pada Nja. Hanya sebentar, kalau daging datang, aku mohon. Kakaku bercapai sedikit untuk mematangkan Nja, supaya kami dapat bersantap. Boleh, boleh berkata Si Orang Tua. Nah, Lito Ako, silahkan duduk. Mau minum arak dulu, sekalian kau beristirahat. Ji Yai Kang berlaku hormat, ia menjura. Terima kasih, Lo Ope, kata Nja. Aku dengan Si Yau Si atau wada bagaikan saudara kandung, maka itu aku datang kemari dengan niat bersama dia mengusahakan sesuatu. Mungkin kami bakal mengganggu lebih jauh kepada Lo Ope. Orang Iua itu tertawa. Tidak apa, kata Nja. Selanjutnya baiklah kita memandang diri kita sebagai sesama orang sekeluarga. Selagi Si Yau Si atau wu pergi, si Impe menjuruh menantun Nja menjuguhkan arak serta dua piring lauk pauk Nja sebagai teman Nja minuman keras itu. Ji Yai Kang mengucapkan terima kasih. Ia tidak minum arak, hendak ia menantikan dulu Si Yau Si atau ia lantas merasa tak leluasa sendiri Nja karena Tuan dan Njonja rumah, berikut si Njonja muda, berlaku sangat manis kepada Nja. Tidak lama, Si Yau Si atau sudah kembali. Selain daging, ia membeli kecap, minjak, bawang, peijai dan bumbu lain Nja, yang semua Nja diserahkan pada kakak Nisan Nja dengan permintaan tolong agar si kakak mematangkan Nja. Hiekoh gembira, seorang diri ia bekerja di dapur, sedang empecin dan istrin Nja kembali ke dalam. Dengan begitu, Ji Yai Kang jadi duduk berdua saja dengan setau, sambil berbicara, mereka minum arak perlahan-lahan. Mereka juga bicara dengan perlahan sekali. Ketika aku datang kemari, hampir aku gagal, kau si bocah. Inilah disebabkan soal uang, soal harta. Kau tahu, Cine Lo O dan istrin Nja berpura-pura tidak mengenali aku, sedang kakakku berlaku dingin sekali. Dia kata, aku mirip pamanku, kalau aku sudah meludaskan harta di meja Judit tentu aku habis membuat tonar. Aku berkata bahwa aku menantikan sahabat, mereka tidak percaja. Iparku tidak ada di rumah, dia lagi berdagang di luar. Aku hendak membantu mengurus warung arak Nja ini, mereka pun berkeberatan. Maka itu, selama dua hari, untuk makanku, aku mesti mencari sendiri di luaran, aku membantu membersihkan kereta atau meroskam kuda, tak pernah aku daharnasi mereka. Di sini aku melainkan menumpang bermalam. Tapi sekarang, kau lihat sendiri, dengan datangmu, sikap mereka lantas berubah, bahkan aku, aku diperlakukan manis. Inilah pengaruh uang. Tidakkah itu menjebalkan? Jie Kang menghela nafas. Sekarang, adikku, coba kau ceritakan, bagaimana kau dapat meloloskan diri dia Tanja. Bagaimana dengan Bong Hiap? Lantas tampak siausik atau penasaran sekali. Bicara dari hal ilmu berenang, aku menang unggul. Kat Tanja sengit. Hanya dalam hal ilmu silat dan tenaga, aku kalah deh jauh. Aku hendak merampas perkong kiam, tetapi gagal. Dia memegang Jie keras sekali. Selagi kita berkutat terus, aku melihat Biao Hiong Chai mendatangi, terpaksa aku meninggalkan Jie kabur. Aku lari dengan berenang terus mengikuti aliran air. Sajang kata Jie Kang. Bagaimana kau rasa, apakah mungkin mereka dapat mencusul kita datang kemari? Siausik tahu menggeleng kepala. Tidak nanti sahut Nja, mereka tahu kau mau ke Pakhia, itu berarti kau mesti menuju ke timur. Siapa tahu, kita justru berada di arah barat ini. Ini pula merupakan sebuah kecamatan kecil, tak nanti mereka mencari kita ke sini. Maka aku pikir, sebaik Nja kita beristirahat di sini beberapa hari sambil memikirkan dajah upaja. Aku telah memikirkan sesuatu, aku melainkan membutuhkan bantuanmu, adik. Apakah itu, to'ako? Tak usah to'ako menjebutkan Nja, pasti aku bersedia membantumu. Berkata begitu, si batu kecil mengangkat kepala Nja. Jie Kang berdiam, ia menenggak arak Nja. Sebentar lagi, Hiekoh muncul membawa barang makanan Nja. Siaw Siktau lantas memisahkan sedikit. Bersama arak Nja, ia bawa ke dalam untuk disuguhkan kepada empecin dan istri Nja. Untuk kakak Nja, ia minta si kakak mengambil sendiri. Habis itu, baru ia bedahar berdua Jie Kang. Sekarang Siaw Siktau mendapat kenjataan warung arak itu sepi. Pantas Ipar Nja pergi mencari pekerjaan lain. Selama ia berada bersama Jie Kang cuma seorang nona. Datang membeli arak dua tahil dan dua orang duduk minum sambil pasang emong, minum japun sedikit. Pantas empecin murung sekali. Besok pagi Nja, Jie Kang bicara dengan empecin. Ia kata hendak menjual rumah belaka aksi empe, untuk membuka bengkel mebesi. Ia menawarkan harga sewa yang baik hingga si empe lantas menerima Nja dengan senang. Dia kata, jangan kata rumah Nja dibuat bengkel, buat apa lain japun, terserah pada si penjual. Jie Kang lantas mengeluarkan uang dan minta Siaw Siktau yang pergi belanja, membeli martil, sapit, besi landasan, tahang air, besi hancuran, kaju, arang batu dan lain jah keperluan bengkel mebesi. Dua hari sudah Siaw Siktau bekerja di luaran, ia telah kenal banjak orang, maka itu, selama tiga hari, ia dapat membeli segala barang yang dibutuhkan Jie Kang. Kemudian ia diminta membeli tanah, pasir dan batu bara untuk membuat dapur. Jie Kang bekerja keras, lima kali sesudah ia merubah dapur Nja, ia baru dapat membuat tempat pembakaran yang sama seperti pembakaran Goubok Yamendiang Guru Nja, begitu Pan Hongku Nja, jaitu alat tiup Nja. Maka itu, pada saat lain, ia sudah mulai menjalakan api. Siaw Siktau yang mendapat tugas membuat api menjadi marong, bagaimana api harus dimainkan menjadi besar, kecil dan sedang. Setelah itu, Jie Kang mulai membakar besi dan baja Nja, untuk dibikin lembek. Sesudah hawa api panas, pintu ditutup pula rapat-rapat, maka mereka berdua. Bermandikan keringat. Jie Kang sudah biasa, akan tetapi Matanja masih mengeluarkan air. Ketika ia mulai, diam-diam Jie Kang berdoa, memuji kepada arwah Guru Nja. Suhu, Kwe, Esu Syok dan Yetai Peng yang setia, inilah Li Jie Kang, murid dan keponakanmu. Para malaikat yang sedang lewat, harap kamu juga mengetahui Nja. Mengingat kesetiaanku, aku mohon supaya dibantu agar berhasil membuat pedang mustika. Aku membuat pedang bukan untuk maksud jahat, hanya guna menentang pedang perkong kiam, agar pedang perkong kiam itu tidak sampai digunakan untuk maksud jahat dan keji. Hem aku membuat sepasang pedang yang selama-lama Nja nanti membela keadilan dea peri kemanusiaan. Seperti Guru Nja dulu hari, Jie Kang mula membuat besi menjadi sebatang tongkat. Ia membakar, ia memalu, ia merendam dan membakar dan memalu pula, demikian tak hentin Nja, saling ganti berganti. Maka juga, setiap kali ia memalu, suara Nja berisik sekali. Selain sepasang pedang, ia juga sekalian membuat sebuah golok kecil dan pendek, panjang Nja tidak sampai lima dim. Ia memalu, membakar dan mencelup sama seperti gerak-gerik Guru Nja. Ia menelat benar-benar. Ia pun senang melihat siau si atau membantu Nja sungguh-sungguh. Bocah itu cerdas dan lekas mengerti. Dua batang besi itu serta sebilah golok kecil rampung dalam tempo lima malam. Ketika dicoba, golok kecil itu tajam luar biasa, dapat dipakai menabas putung besi-besi potongan. Bukan main girang Nja si bocah, hingga ia berjingkrakan. Kan simpanlah baik-baik, pesan Jie Keng. Jangankah sembarang pertunjukan ini di muka orang banjak. Jie Keng sendiri juga girang bukan buatan. Tahulah ia bahwa ia bakal berhasil membuat sepasang pedang Nja, yang ia sudah terapkan akan beri nama Chie Tian dan Cheng Song, atau lengkap Nja Chie Tian Kiam dan Cheng Song Kiam. Sekarang ia meserubah cara kerja Nja. Untuk membuat pedang ia bekerja pada waktu malam. Pada waktu siang, ia membuat gunting dan golok biasa, yang ia suruh siau si atau menjual Nja atau ia kirim di warung arak. Di dalam tempo pendek, gunting dan golok Nja jadi terkenal, lantas banjak pembeli datang sendiri ke bengkel Nja. Melihat banjak Nja orang, ia menjadi jeri sendiri Nja. Bukankah ia lagi menjembunjikan diri? Lekas ia merubah pembuatan gunting dan golok Nja itu. Sekarang buatan Nja menjadi jelek, sampai ada pembeli yang membajar Nja pulang. Kenapa buatanmu makin lama makin buruk demikian orang menegur? Jie Kang diam saja. Diam-diam ia bergirang. Selama itu, dua sahabat ini hidup dengan cara hemat sekali. Kadang-kadang saja mereka membeli daging dan membagi sebagian pada empecin. Siau si atau diam-diam suka membelikan pupur dan Njan Chie buat hiekoh. Uang sewa rumah sebalik Nja tak pernah diabaikan. Keluarga Chin itu berkesan baik terhadap mereka. Maka tidak ada yang mengerutu karena Jie Kang bekerja malam hingga berisiklah suara Hongkui dan ting-tongnya. Setiap sore, pintu sudah ditutup rapat-rapat. Dan api dikecilkan, sebalik Nja dari jendela sering terlihat letikan api. Tanpa diketahui siapa juga, kecuali mereka sendiri berdua, Jie Kang sudah membuat kedua buah pedang Nja, yang sudah mulai berbentuk pedang, sehingga selanjutnya tinggal mengetuk pinggiran Nja saja untuk dibikin menjadi tajam dan halus. Dengan tekun ia membakar, mengetuk dan merendam dan mengetuk pula, merendam lagi, mengulangi Nja membakar. Demikian seterus Nja. Ia sabar dan berhati. Seng tempo berjalan lekas, dua bulan sudah lewat seperti tanpa terasa. Dekat tanggal 15 bulan 8, Jie Kang sudah membuat pedang Nja rampung 90 bagian. Maka satu hari sebelum itu, ia kata pada Siow Siq Tau, kita harus beristirahat dua hari. Habis Hari Raja, baru kita bekerja pula. Siow Siq Tau menurut saja. Kedua pedang yang belum rampung itu disimpan dengan dimasukkan ke dalam dapur, serta api dapur pun dipadamkan. Untuk tidak menganggur, si bocah menggosok gunting dan golok yang belum laku, yang ia jual satu hari sebelum Hari Raja Tiong Chiu. Hari itu ramai sekali. Banjak orang yang merjual daging dan buah dan lainnya. Karena itu, Siow Siq Tau memikir waktu pulang, ia mau belanja, membeli buah-buahan dan kue untuk sebagian bagikan kepada empecin supaya jatuh rumah itu girang. Hiyekoh pun harus dibikin senang, sebab suaminya tidak pulang tetapi dia harus dapat juga makan kue. Hanya hari itu tidak ada orang yang mau beli gunting atau golok, ia tidak putus asa, ia putar kajun terus, tiap kali ia menawarkan gunting dan golok nja itu. Sampai seng maghrib tiba, ia masih belum pulang golok atau gunting nja belum laku juga. Gunting Gunting ia berteriakan. Golok Hajo, siapa mau beli gunting dan golok murah lapan mengetuk gunting dan golok nja, membuat suara njan jaring. Dengan jenaka, ia jalan berjingkrakan, nja sekarang ia berjalan menuju pulang. Siow Siq Tau Siow Siq Tau tiba terdengar suara memanggil dari arah belakang. Ketika itu, Siow Siq Tau belum sampai di geng kue eseng. Suara itu rada dalam dan seperti dikenal. Dengan tiba-tiba ia berhenti bertindak, lalu menoleh ke belukang. Ia melihat seorang yang bertubuh tinggi dan besar menjingkit ke samping tembok di mana keadaan ada gelap. Ia heran kali. Siapa ia tanja? Siapa memanggil aku? Ia pun berjalan untuk menghampiri orang itu. Waktu ia sudah datang dekat, ia menjadi terperanjat. Oh, Pek Mas Runja tertahan. Orang itu segera berkata, jangan bersuara keras. Jangan kau menangis dia menoleh kiri dan kanan, untuk melibat ada siapa di dekat mereka. Siow Siq Tau berdiam, akan tetapi ia lantas memberi hormat. Kenapa lo oya berada di sini tanja-nja tetap heran. Aku baru saja sampai, sahut orang itu, jalahin tiong. Hiap alopek, ma lo oya. Kau tinggal bersama siapa? Aku tinggal bersama Li Jie Kang, lo oya. Apakah tempat itu sepiin tiong hiap tanja pula? Siow Siq Tau mengangguk. Sepi juga, sahut nja. Kami tinggal di rumah umpecin, hanya di ruangan lain. Cuan rumah itu pernah sanaku. Jikalau aku pergi ke rumahmu itu untuk menumpang satu malam, apakah sanakmu itu dapat menutup mulut nja? Siow Siq Tau berdiam. Ia heran sekali. Tak mengarti ia maksud jago ini. Kenapa orang jadi bersikap demikian rupa, seperti orang yang ketakutan atau sangat berhati-hati. Dapat dia menutup mulut, kata nja. Hanya tolong lo oya berikan aku sedikit uang guna aku membeli kue tiong ciu, untuk menjumpai mulut nja. Aku tangguh mulut nja akan tertutup rapat sekali. Intiong hiap merogok kesakun nja, mengeluarkan sepotong perak. Ketika itu tangan nja menjentuh golok nja hingga senjata itu bersuaran jaring. Siow Siq Tau menjambuti uang itu. Rumahku di dalam gang kue e seng itu, kata nja sambil menunjuk. Silahkan lo oya menanti di sana, aku lekas akan menjusul. Rumah itu jalah sebuah warung arak. Aku mengerti, kata intiong hiap. Aku akan pergi ke sana dan menunggu kau, asal kau lekas sedikit. Bocah itu mengangguk. Lantas ia mengawasi jago tua itu pergi ke arah gang kue e seng. Heran pikir bocah ini. Seng waktu lewat terus. Seng sore telah tiba. Si putri malam pun mulai muncul. Lekas Siow Siq Tau pergi ke warung terdekat, yang sedang mulai ditutup. Ia membeli dua kati tiong cuv ya. Setelah membajar dan menerima uang kembalian nja, lekas ia berjalan pulang. Baru dua tindak ia memasuki gang, atau ia mendengar derap kuda di belakang nja. Ia lantas berpaling. Itulah dua orang penunggang kuda, yang berjalan di jalan besar, melewati muka gang, menuju terus ke utara. Siow Siq Tau melihat dua orang itu, terutama yang di sebelah belakang, seorang wanita. Ia heran, wanita itu dapat naik atas punggung seekor kuda yang tinggi dan besar sekali. Karena nja, ia lari ke muka gang, untuk melihat lebih tegas. Ketika itu, kedua penunggang kuda itu masih belum lewat jauh. Dari si wanita hanja terlihat kunda nja yang besar. Ah, biarlah, pikir nja. Maka ia berjayan pulang. Ia tidak kenal si wanita atau teman nja, ia tidak mempunjai sangkut paut dan jen mereka itu. Ia sekarang heran dan girang. Heran sebab bertemu Intiong Hiap inilah di luar duga anja. Ia girang untuk pertemuan itu sendiri. Apa yang ia bisa duga jalah mungkin Pak Malo Oya sudah berkelahi dan telah membunuh orang, karena itu dia hendak menjengkir dari tangan alat negara. Kapan ia ingat Li Jie Kang serta pedang yang lagi dibikin, ia berkhawatir. Bagaimana kalau Pak Malo Oya mampir pada mereka dan rumah mereka digerebek? Pasti gagal pekerjaan jake yang membuat pedang mustika. Di lain pihak, kebetulan sekali tiba nja jago tua itu, sebab sekalian saja pedang mustika dapat diserahkan pada nja, guna dipakai menentang Pak Kong Kiam. Dengan begitu, Intiong Hiap bakal berhasil membalaskan sakit hati Janie Taipo. Siaw Sektau berjalan dengan cepat. Siaw Sektau tiba ia mendengar panggilan, sekarang dari arah depan jake. Kau sudah kembali? Itulah suara nja intiong hiap. Girang Siaw Sektau, ia mempercepat langkah nja. Pak Malo Oya katan jake. SST, jangan bicara keras berkata jago tua itu. Si bocah heran. Ia lantas melihat ke sekitar nja. Di dalam gang itu tidak ada lain orang kecuali mereka berdua. Lekas ia datang dekat. Loh Oya datang dari mana tanja nja perlahan. Ia dongak, untuk mengawasi wajah jago tua itu. Para Sintiong hiap pucat, kunis nja kusut. Hektometer. Hektometer ia mendengarkan suara nja tidak lebih. Ia mengulur sebelah tangan nja, memegang tangan bocah di depannya. Kembali Siaw Sektau heran. Ia merasakan tangan Loh Oya itu gemetar, ia mengawasi. Sekarang ia melihat lengan kiri orang terluka, bajun jah berdarah. Ia kaget. Heran jah bertambah, ia tidak berani menanjah, maka ia terus mengawasi saja. Mari, Loh Oya kayan jah sejenak kemudian. Ia menuntun jago tua itu ke rumah empecin. Inikah rumah mutan jahpek, maki ya hiap. Jah, sahut si bocah. Pintu sudah dikunci, dari dalam tak nampak sinar api. Tapi ia mendekati jendela, ia mengulur sebelah tangan jah. Di situ ada ujung dalam pintu, maka dengan palang nja ditarik, pintu lantas terbuka. Mari masuk, Loh Oya katan jah. Intiong hiap tidak melihat orang. Dari jendela, sinar rembulan masuk ke dalam. Kau kunci pintu katan jah, sedang ia sendiri menarik meja, untuk dipakai mengganjal. Siau si tau mengajak dejago itu ke belakang, ke kamar nja sendiri. DJ Kang ada di dalam kamar, yang api nja terang. Lito aku, mari keluar si bocah memanggil. Ia menolak pintu, untuk melongok dengan separuh tubuh nja. Pek ma Loh Oya datang. Baru sekarang se tau bertindak masuk. Paling dulu ia meletakkan gunting dan golok nja, sidang kuonja terus dibawa ke kamar rempecin. Ia kembali dengan lekas. Ia melihat Intiong hiap lagi berdiri mengawasi dapur dan lain nja, sedang Li Jie Kang berdiri dengan hormati pinggiran. Rupanya mereka itu belum sempat bicara satu dengan lain. Silahkan duduk, Loh Oya si tau si tau mempersilahkan. Intiong hiap mengangguk, ia tidak lantas duduk, hanya ia mengawasi si pandai besi. Aku tidak sangka kaulah seorang laki sejati kata ia selang sesaat. Kau menerima pesan, kau mencoba melakukan nja dengan seksama, kau berani dan ulet, tak takut kepada kesukaran dan ancaman bahaja. Sungguh, kau membuat nja aku malu sendiri. Dahulu hari aku telah menerima baik permintaan Ja Kim Chie Tai Peng Sun Kiu, akan tetapi selama 30 tahun, aku membiarkan saja, sampai sekarang ini justru anakku telah menjeleweng, dia justru pergi membantu musuh. Ah, ia membanting kaki. Tak ada muka untukku hidup lebih lem pula di dalam dunia ini. Sekarang ada seorang musuh, hendak membunuh aku, itulah bagus sekali. Cuma aku masih belum mewujudkan janjiku, kalau aku mati tak puas hatiku. Siau si tau terkejut, ia bertambah heran. Ada perkara apakah, Loh Oya tan janja. Ja Gotwa itu tertiwal ikat, ia tidak menjawab. Ia lantas berduduk, dari pinggang Ja, ia mengeluarkan sebuah golok pendek, ia terus menjodorkan Ja. Tolong kau gosok biar tajai, katan Ja pada si bocah. Makin lekas makin baik. Siau setau menjambuti, tangan Ja gemetar. Loh Oya, katan Ja, tidak kelancar, apakah Loh Oya bertemu? Musuh. Siapakah yang berani menentang Loh Oya? Ja Gotwa itu mengangguk. Ia merabahkan Ja. Tidak apa, perkara kecil, katan Ja. Ia mencoba bertemjum. Kebetulan saja aku lewat di sini, bukan Ja maksudku buat menjengkir atau menjembonjikan diri. Ia berdiam sebentar, lalu menambahkan dengan gembira, bukankah ini warung Arak? Apakah Arak Ja masih ada? Ada, ada, sahut siau si atau lekas. Arak di sini jalah arak hon ciu, rasan ja tak dapat dicela. Tolong kau ambilkan satu poci. Aku mau minum arak. Aku rasakan hawa dingin sekali. Haha ia tertawa. Aku ongkong pik, pernah merantau selama empat puluh tahun, siapa sargka sekarang, hatiku menjadi kecil. Lekas ambilkan arak, hendak aku minum, buat membesarkan hati. Siau si atau heran. Aneh kelakuan jago tua ini, Jie Kang pun terus berdiam saja sejak tadi. Dengan lekas si bocah pergi mengambil arak. Lo ya, kata Jie Kang kemudian, sejak hari itu aku menerima budi kebaikan lo ya. Inti yang hiap mengulapkan tangan, maka pandai besi itu berhenti bicara. Ia mengawasi. Tak kurang heranja. Karena jago tua itu berdiam saja, ia berkata pula, aku datang kemari karena sangat menjesal. Lantaran Alpa, aku membuat pedang guruku lenjap. Sejukur selama aku turut sehu, pernah aku belajar membuat pedang, maka itu sekarang, aku lagi mencoba membuat dua buah, yang sudah hampir selesai. Cukup kata Inti yang hiap, yang mengulapkan tangan. Aku telah duga, kau tentu dapat membuat pedang. Aku bersyukur yang kau menghargai aku, sehingga kau suka omong terus terang padaku. Jie Kang ingin menunjukkan pedang menja. Tunggu kata si jago tua sambil menjegah, lalu ia pergi ke jendela buat melihat keluar. Setelah kembali ia kata perlahan, kau mau apa? Apakah kau mau mengambil pedangmu yang belum merampung itu buat ditunjukkan pakaku? Tak usah. Taruh kata kau serahkan pedang padaku, sekarang tak dapat aku membalaskan sakit hati Nietaipo. Kau tahu, sekarang ini jiwaku sendiri sukar diluputkan dari bahagia. Tanda petik. Jie Kang mengawasi. Loya aku pun menduga Loya sedang didesak orang, kata ia. Justeru itu hendak aku mengeluarkan pedangku, buat Loya pilih satu di antaranja. Malam ini juga hendak ku rampungkan pedang itu, supaya besok pagi dapat Loya bawa, untuk digunakan melawan musuh. Intiung hiap menggeleng kepala. Ia toh bersenjum. Tidak ada gunanja katanja. Kalau aku mau pergi ke Hoaim buat mencari anakku yang durhaka itu, atau aku pergi mencari Cong Haksu, baru pedangmu itu dapat aku pinjam pakai. Hanya sekarang. Tiba terdengar suara pintu berbunji. Intiung hiap lantas berbangkit, untuk berpaling ke pintu, atau ia melihat siau siatau kembali dengan puci dan cawan arak. Ia berduduk pala, untuk melanjutkan katanja, aku meninggalkan rumah, turun dari Ong Okesan, maksudku ialahi untuk mencari anakku, guna menghukum padanja. Anakku itu sudah menjeleweng, selain menentang aku, dia juga membuat aku malu sekali. Di luar sangkaku, di tengah jalan, aku bertemu dengan Lau Kiegao, putri Lau Beng Leong. Dia bersama Sin Kuntiat Pang Goho Akiat, murid Beng Leong. Dapat aku melawan dua orang itu, apapulang Goho Akiat, yang masih hijau. Akan tetapi tak dapat aku melajani mereka, lebih nonak yee go. Aja dia terbinasa di tangan anakku. Dalam hal itu, kesalahan ada di pihakku. Buat melajani saja, tanganku rasanya lemas. Aku sudah tua, mana pantas aku melajani seorang gadis muda belia? Apa kata orang banjak nanti? Aku bermusuh dengan Aja Nja, sekarang Aja Nja sudah mati, mana dapat aku melukai dia juga, atau membinasakan Nja? Itulah bukan perbuatan satu Eng Hyong, itu perbuatan pengecut. Lagi pula aku menjajangin ona itu. Dia telah mewariskan kepandayan Aja Nja, terutama ilmu menggunakan panah. Tio Taicun telah kena di panah Nja sampai Taicun jatuh terjungkal ke Solo kau. Aku sendiri titik tiba ia menepuk lengan kiri Nja, lihat, lenganku juga kena dilukai empat batang anak panah Nja, semua anak panah mana aku cabut dan buang di tengah belukar. Tak dapat ia memanah lain anggota tubuhku. Kau lihat walaupun sudah terluka, masih dapat ku gerakan lenganku ini. Ja, aku bilang terus terang, lebih suka aku mengalah dan menjengkir dari dia, atau aku berikan kepalaku kepada Nja, daripada aku menempur dia. Ketika itu si Yau Siktau sudah menuang arak ke dalam cangkir, dia mengangsurkan Ja sambil mempersilahkan orang meninum Ja. Inti yang hiap menjambuti, ia terus menghirup itu. Loh ya, kata si bocah, ketika tadi aku membeli Tiong Chufia, aku melihat dua orang peunggang kuda, yang satu pria, yang lain Ja wanita. Mdadaan Tiong Hiap membuka matunya lebar. Benarkah ia tanja? Si Yau Siktau mengangguk. Ia berkata pula, aku tidak melihat tegas pada mereka itu. Aku melihat Ja sesudah mereka lewat. Han Ja yang wanita aku melihat kunda Inja besar. Tanda petik. Itulah dia, Lau Kie Goh, kata L.N.Tiong Hiap. Aku tidak sangka dia dapat mencusul sampai di sini. Hahaha mendadak ia berhenti tertawa, berganti dengan wajah gusar. Ia mengangguk dan kata pua, aku baru saja kena dipanah hingga aku mengundurkan diri ke sini. Mereka menunggang kuda, pantas mereka dapat lekas tiba, hanya mereka toh terlambat, mereka tak berhasil menjanda aku. Itu pula tanda nja bahwa mereka belum cukup liahai. Si Yau Siktau tidak senang, dia panas hati Nja. Lo Oya berkata dia, baik Lo Oya jangan pedulikan. Mereka itu. Kalau Lo Oya tidak sudi melajani mereka, baik. Aku. Tak dapat aku melajani Nona itu L.N.Tiong Hiap menjelah. Kalau nanti aku pulang ke lain dunia, mana ada mukaku untuk menemui aja Nja, musuhku itu. Tapi aku lain. Lo Oya. Hendak aku cari dia. Tentu sekarang mereka berada di salah sebuah penginapan. Aku mempunjai golok mustika untuk meiawanja. Sudahlah ia Tiong Hiap memotong. Lekas kau gosok golokku. Kau bocah cilik, mengapa kau tidak memikir untuk melakukan sesuatu yang terhormat? Si Yau Siktau tunduk, ia berduka dan mendongkol, hampir ia mewek. Terus ia menggosok golok jago tua itu. Ia memikir menjerahkan golok Nja sendiri tetapi golok itu terlalu kecil dan pendek buat In Tiong Hiap. Orang pun tentu tak sudi menerima Nja. In Tiong Hiap sudah menenggak pula secangkir arak. Lau Kie Go telah menjusul aku, tidak dapat aku. Menjingkir lebih jauh dari diri Nja, kata Nja kemudian. Kalau tidak, akan terlihat bagaimana aku jiri terhadap Nja. Mendiang aja huja, di tanah baka, tentu akan menertawakan aku. Aku pikir, Lo Oya, kalah Jekeng, baik Lo Oya berdiam beberapa hari bersama kami di sini. Perlu Lo Oya merawat dulu luka di lenganmu, supaya menjadi sembuh. Aku percaya Nona itu tidak akan berhasil mencari Lo Oya. Lo Oya pula perlu bekerja terus buat kebaikan umum. Di dalam dunia ini ada banyak peristiwa yang tak adil dan tak pantas. Jago tua itu menjeringai, agak Nja dia berduka. Apakah yang bisa ku bikin? Sampai pun anak sendiri. Tidak sanggup aku mengekang Nja, ia minum pula satu. Cangkir. Kelihatan arak dapat membantu meringankan hati Nja yang tertindih. Lo Oya, aku sangat membutuhkan bantuanmu, berkata Jekeng, yang air matanja meleleh keluar. Di sana masih ada sakit hati Nye Taipo dan Kue Heeng serta penasaran Jago Bokya, guruku. Cuma Kue Heengau dan Lo Oya sendiri yang dapat membalaskan Jha. Entah bagaimana dengan Oya yang Syikya itu, sebab aku masih belum sampai di kota Raja. Taruh kata aku dapat sampai di sana, belum tentu aku berhasil mencari Nja. Dengan Lo Oya lain. Kami di sini bertemu dengan Lo Oya, maka itu, aku minta, sukalah Lo Oya yang membereskan sakit hati itu. Ongkong Pek menghela nafas. Aku malu kepada diriku sendiri, aku menjesal, katan Jha berduka. Aku telah menjianjakan janjiku sendiri, aku telah melalaikan tugasku. Selakan Jha, anakku pun telah mendurhaka, sehingga dia membuat hatiku sangat tawar dan menjesal sekali. Sekalipun aku mati, hatiku tidak tenang, ia menghela nafas pula. Lalu ia menghampiri siya Upsatau. Mari ia meminta golok Nja, terus ia mengosok Nja sendiri, beberapa kali. Cukup katan Jha pula, atas mana golok itu diselipkan di pinggang Nja. Ia memberi hormat pada Jye Kang Seraja berkata, sampai bertebu pula. Selama aku masih hidup, satu kali mesti aku pergi ke Hoaim. Ia lantas bertindak keluar. Jye Kang dan Xiao West kata ulingung mereka menjusul, akan tetapi tubuh mereka dihalangi tangan yang kuat Jha Go tua itu, yang terus berdongat akan melihat putri malam. Ia tertawa dingin dan kata, Lalu Kye Go telah datang, bagaimana dapat aku tidak menemuinya? Bagaimana aku dapat membiarkan Jha untuk mencari aku? Di sini jika Jha pasti kau mau pergi, lo ya, hendak aku turut kata Xiao Seatau. Lebih baik lo ya jangan pergi kata Jye Kang, bingung. Akan tetapi Inti Yong Hiap sudah lompat naik ke atas genting dirnana ia lenjap dalam seketika. Xiao Seatau lari ke dalam, buat mengambil golok Nja, lantas ia lari keluar pula, ia menabrak Jye Kang hingga si pandai besi hampir terguling. Adik, benarkah kau mau pergi membantu Jye Kang Tanja? Bagaimana aku dapat membiarkan Pek Malo Oya mendapat celaka sahut si bocah? Kau tunggu aku, adik, aku turut kata Jye Kang Achir Nja. Jangan pergi, to aku Xiao Seatau menjegah. Tak gunanja kau turut kami. Aku pun tidak dapat melindungi kau ia membuka pintu dan keluar. Masih ia kata, to aku, lekas kunci pintu lantas ia kabur ke jalan besar. Dengan napas memburu, Xiao Seatau memasuki sebuah rumah penginapan. Ia melihat tuan rumah serta beberapa pegawai Nja lagi duduk berpesta. Pemilik itu manis budi, sembari tertawa, ia kata, eh, bocah, mari. Mari duduk minum bersama kami Xiao Seatau tidak menampik atau menerima, tak sempat ia mengaturkan terima kasih. Ia hanya menanja, aku numpang Tanja apakah kamu kedatangan seorang nona yang menunggang kuda bersama seorang prija? Seorang jongos tertawa. Kau lucu katanja. Di hari raja begini mana ada tetamu sekalipun sepotong Xiao Seatau tidak melajani bergurau, lantas ia lari keluar pula ia pergi ke sebuah hotel lainnya. Pintu sudah dikunci, ia mengetuk. Lama ia mengetuk-ngetuk, pintu hotel tetap tidak ada yang membuka. Justeru itu di seberang Nja ada sebuah hotel lain lagi dan di sana kebetulan ada suara berisik. Datang Nja dari dalam hotel, maka ia lari menghampiri, terus masuk ke dalam. Kalau hotel lain Nja sepi, hotel ini ramai. Di luar pun ada dua ekor kuda tengah ditambat dan binatang itu lagi meringkik. Sudah, sudah, jangan berkeiai terdengar suara seorang jongos. Hebat kalau sampai ada yang terluka atau terbinasa. Segera Xiao Seatau melihat dua orang tengah bertempur. Itulah Ntiong Hiap Seria seorang lain. Mereka sama-sama menggunai golok. Meskipun golok Nja Ntiong Hiap pendek dan lengan Nja terluka, dia nampak garang, dia dapat mendesak lawan Nja, yang bukan lain daripada Ngo Ho Akiat yang bergelar Sin Kuntiat Pang, atau si kepalan sakti Toja Besi, ialah Su Heng, kakak seperguruan, dari Lau Kiego. Mungkin karena ia tidak menggunai Toja-Nja, ia terpaksa men mundur. Su Heng, mundur tiba-tiba terdengar seruan dari ruang dalam. Itulah suara Nja seorang wanita, ialah Nona Lau. Mencusul itu lantas terdengar suara menjambar Nja anak panah. Mencusul itu pula terlihat Pek Malo Oya roboh. Ngo Ho Akiat maju pula, untuk membacok lawan Nja. Jangan bunuh Pek Malo Oya teriak satu orang. Itulah si Yau Saktau, yang berlompat maju sambil menangkis. Ngo Ho Akiat menjadi kaget. Luar biasa kesudahan Nja bentrok Nja kedua senjata. Golok Nja sendiri golok besar, golok panghadang Nja golok kecil sekali, tetapi golok Nja kena terpapas. Saking heran, ia lompat mundur. Ketika itu Nona Lau muncul. Ia telah menciapkan panah Nja, dengan metu bersinar bengis, ia mengincar kepada Si Yau Saktau. Ia gusar sekali terhadap penghadang ini, maka ia hendak memanah Nja. Inti yang hiap menahan Jirinja, ia lompat bangun. Segera ia melintang di depan Si Yau Saktau, untuk melindungi tubuh bocah itu. Lau Kiegao, tahan kata Ian Jaring. Kau jangan panah dia. Kalau kau mau memanah, panahlah aku. Aku berani datang kemari, itulah bukti bahwa aku tidak takut mati. Barusan juga, kalau bukan Hoa Kiat yang menjerang terlebih dahulu, tidak nanti aku melajani dia. Bocah ini tidak bermusuhan denganmu, jangan kau panah dia. Bukankah kau cuma menghendaki jiwaku? Inilah kebetulan. Memangnya aku berniat pergi ke dunia baka, guna mencusul arwah ajahmu. Baiklah, kau lihat sekarang kau lihat, inti yang hiap laki-laki sejati atau bukan. Menutup kata-kata Nja itu, jago tua ini menggunai golok Nja menikam leher Nja sendiri. Akan tetapi si Yau Siktau yang berada di belakang Nja, dia lantas menggunakan kedua tangan Nja, merangkul dan memegang keras tangan si jago tua, mencegah Nja membunuh diri. Sambil menangis, dia juga berkata, jangan, lo ya, jangan. Inti yang hiap gusar. Jangan kau campur urusanku bentak Nja. Dengan satu tendangan, ia bikin tubuh si bocah terpental. Akan tetapi, satu orang lain, lantas menggantikan si Yau Siktau mencegah Nja. Orang ini terus berlutut di depannya, untuk berkata sambil menangis, lo ya, jangan kau berpikiran pendek. Sakit hati Nye Taipo dan Kue Heung masih belum terbalaskan, tak dapat kau mengorbankan jiwamu secara begini. Lau Kie Go berdiri menjublak. Ia menjadi heran untuk apa yang ia dengar dan saksikan itu. Inti yang hiap sangat mendongkol, tak dapat ia mengatakan sesuatu, tubuh Nja roboh terkulai. Si Yau Siktau lompat maju, untuk membangunkan Nja, maka tubuh jago tua itu menjadi separuh duduk dan separuh rebah. Orang yang lain Nja itu, ialah Jekeng yang telah datang menjusul sudah lantas menghampiri Nona Lau. Ia memberi hormat sambil mengangguk kepada Nona itu, juga kepada Ngo Hoa Kiat, Jekeng tercengang seperti si Nona. Ia kata, Nona dan Tuan, aku mohon sukalah kamu menaruh belas kasihan, jangan kamu membunuh Pek Malo Oya. Kau siapa bentak Hoa Kiat menjengkol. Sabar, Tuan, kata Jekeng. Kau, Nona, janganlah kau memanah dulu. Hendak kami membawa Pek Malo Oya ke dalam, untuk dia beristirahat, nanti aku memberikan keterangan kepada kamu, supaya duduk Njaha menjadi jelas. Baik kata si Nona, masih sengit, sedang dengan metu bengis, ia mengawasi inti yang hiap. Biarlah dia hidup lagi sesaat. Dia toh tak akan dapat kabur. Besekara begitu, si Nona lantas memutar tubuh, buat masuk ke dalam kamar Nja. Jekeng berbangkit, Lania Sia membantu si WSS Katau menggolong Pek Malo Kiat masuk ke dalam. Mereka dibantu oleh beberapa jongus. Setelah itu, ia lantas pergi mencari Lau Kiegao, yang lagi menantikan di dalam kamar Nja. Tanpa ragu, ia memberikan keterangan Nja. Ia mulai hendak mewujudkan pesan Guru Nja, untuk mencari Kiehao dan Intiong Hiap, supaya mereka itu dapat membalaskan sakit hati Nye Taipo. Ia kalah, ia mencesal bahwa di tengah jalan ia tertipu dan dicelakai orang jahat, selain uang Nja dirampas pedang Nja pun dibawa pergi, bahwa ia terutama memberati pedang itu. Karena ia ditolong oleh Siaw Siktau, ia jadi turut bocah itu menemui Intiong Hiap. Sajang, katan Nja pula, karena Pek Makia Hiap menugaskan puteran Nja, Ong Bong Hiap, urusan menjadi kacau. Anak itu menjeleweng, dia bukan Nja membunuh Cong Haksu, dia bahkan menikah dengan gadis Nja Haksu itu, bahkan paling celaka, dia membunuh Ajahmu, Nona. Si pandai besi itu bercerita dengan perlahan dan sabar. Mulan Jack Yee Goh sudah tak sabaran, atau acir Nja, ia menjadi sangat ketarik hati, sebab Arang membuka tabir rahasia kebinasaan Ajah Nja. Jadi Ajah Nja itu bukan mati di tangan Intiong Hiap Hanja oleh Ong Bong Hiap. Mendadak saja ia menangis terseduh. Lauk Yee Goh berusia 22 tahun, ia mengundaikan rambut Nja. Rupa Nja inilah buat mencegah orang menggodai atau mengganggu Nja di tengah jalan. Untuk mencapai maksud Nja mencari balas, tak ingin ia terhalang oleh urusan tetek bengek. Ia pula mengenakan pakaian berkabung dan kundai Nja ditusuk dengan tusuk kundai putih dan diselitkan sepotong cita putih pula. Ia bertubuh jangkung dan langsing, wajah Nja cukup cantik. Karena ia menangis sedih, ia tak lagi nampak sebengis tadi. Sekarang ia ketahui duduk Nja hal. Ada di mana Ong Bong Hiap sekarang tanja Nja kemudian. Entahlah, di Ong Okesan atau di Hoaim, sahut Liji Yee Kang. Di gunung itu, yang menjadi kampung halaman Nja, ia kenal seorang nona yang menjadi pacar Nja. Maka ada kemungkinan nona itu tak mau melepaskan dia pergi. Akan tetapi di Hoaim, dia telah menikah dengan gadis Nja Chong Haksu. Ini sebabnya maka aku bilang, dia mungkin ada di Hoaim. Kie Go menjusut air matanja, ia mengangguk. Baiklah kalanja sabar. Ketika ajahku terbinasa. Di dalam hotel di Ching Chiu, aku tidak tahu siapa. Pembunuh Nja, aku menduga kepada Entiong Hiap, karena itu aku pegat dia di penjeberangan Hang Leng, di mana aku panah pada Nja. Lalu aku menjusul sampai di sini. Tadipun dia yang menjatroni kami di sini. Karena urusan telah jadi. Jelas, baik, aku takkan musuhkan dia terlebih jauh. Tapi anak Nja, Ong Bong Hiap, dia tak berakal dapat. Ampun kalau begitu, sumo ai kata Ngo Hoa Kiat, yang mendampingi adik seperguruan itu, mari kita berangkat sekarang juga. Kita pergi ke Ong Okesan mencari Ong Bong Hiap. Kalau dia tidak ada di sana, baru kita susul dia di Hoa Im. Lau Kie Goh setuju. Mari kata dia yang segera bersiap. Tunggu sebentar, Nona, kata Jie Keng. Sebenarnya tidak selajak Nja aku memberitahukan kamu hal di mana berada Nja Ong Bong Hiap. Akan tetapi karena urusan menjadi ruwet begini rupa, aku terpaksa bicara juga. Sekarang aku ingin beritahukan kau satu hal, Nona. Begitu juga kau, Tuan. Ong Bong Hiap lihai, dia tidak dapat dipandang ringan. Sudah begitu, dia sekarang bersenjatakan pedang perkong kiam yang tajam luar biasa. Tak cukup dia di lawan Hanja dengan panah. Kie Goh dan Hoa Kiat mengawasi. Mereka heran. Jie Keng berhenti bicara dengan tiba, ia mergawasi si Nona dengan matu berlinang-linang. Nampak Nja sangat sulit buat ia meneruskan Karanja. Tapi acir Nja, ia berkata dia juga, Aku lihat kamulah orang gagah sejati, Maka itu aku percaya, Di samping kamu dapat mengurus urusan kamu pribadi, Mungkin kamu juga dapat bekerja guna orang banjak. Untuk orang lain, ku maksudkan. Kamu telah mendengar perihal kejahatan Chong Haksu, Sudah begitu, sekarang dia mengumbar anak Nja berbuat gilaan, Mencelakai orang banjak. Karena itu, ada baik Nja apabila kamu dapat menjengkirkan dia. Itu bukan berarti kamu cuma membalaskan sakit hati ni mau taipo dan kue hei. Peng, jikalau kamu setuju, Nona dan Tuan, Aku minta sukalah kamu menunda keberangkatanmu sekarang, Buat menunda sampai besok pagi, Nanti aku membuatkan kamu sebatang pedang mustika Dengan mana kamu dapat melawan pedang perkong kiam itu. Dengan membawa pedang mustika, Kalau kamu bertemu dengan Ong Bong Hiap, Pasti kau tidak usah khawatirkan apa juga. Kie Gou tidak memperhatikan pedang mustika, Tidak demikian dengan Hoa Kiat. Dia baru saja mengenal golok tajam luar biasa dari Siaw Siktau, Sehingga dia jadi ingin sekali memiliki senjata Liebai semacam itu. Benakah kau dapat membuat pedang mustika demikian dia tanja? Jie Keng mengangguk. Golok mustika yang kecil dari Siaw Siktau itu buatanku sahut Nja. Hoa Kiat sudah lantas berbicara perlahan dengan adik seperguruan Nja. Nona itu tiap kali menepas air matan Nja, Tetapi pada akhir Nja, Ia mengangguk, Menjatakan setuju Nja. Ia kata ia mau mencari dulu pada Bong Hiap, Baru ia mau urus sakit hati Nye Keng Giau dan Kue Ehe Peng. Jie Keng Girang, Hingga semangat Nja jadi terbangun. Ia lantas lari balik pada Siaw Siktau. Ketika itu si batu kecil tengah melajani In Tiong Hiap, Yang sudah sadar dari semaput Nja. Sesudah lengan kirin Nja terpanah, Sekarang terpanah juga lengan itu bagian atas Nja. Ia gusar, Bukan terhadap Nona Lau, Hanya terhadap puteran Nja, Yang menjadi biang gara. Jie Keng hendak mengajak Siaw Siktau pulang, Akan tetapi, Melihat keadaan Nja In Tiong Hiap, Ia menjadi berdiam. Ia sangsi. Siaw Siktau sebalik Nja merasa tidak aman bagi si jago tua, Kalau jago itu tetap berdiam di dalam hotel, Maka ingin ia mengajak pindah ke rumah umpecin. Sesudah dibujuk, Pek Makiya Hiap suka pindah ke Gang Kue Ehe Seng, Tetapi di dalam sengit Nja, Ia kata, Aku tidak mati maka suatu waktu, Mesti aku pergi ke Hoain mencari anak celaka itu. Terhadap Nona Lau, Aku tidak bersakit hati. Sesudah membalaskan sakit hati Nye Taipo, Guna memenuhi janji terhadap Kue Ehe Peng, Akanku kutungi batang leherku, Buat diserahkan pada Nona Lau itu, Sedangkan arwahku, Setelah pergi ke neraka, Akan pergi memjari Lau Beng Leong, Buat kita mengadu pedang pula. Tanda petik, Seti banja di rumah, Sesudah mempernahkan intiong hiap, Gie Ehe Peng menarik Siaw Sik Tau ke dapur, Buat mulai bekerja, Terutama untuk segera menjalakan api, Dan membuat dapur mereka marong. Dalam tempo yang cepat, Mereka sudah membakar besi, Mengetuk dan merendam Nja. Siaw Sik Tau tetap menjaga api Nja, Dengan Gie Ehe Peng terus menilik Nja, Untuk mengendalikan api itu. Suara Tang Ting Tong berisik sekali. Selama itu, Jikalau tidak sangat perlu, Gie Ehe Peng tidak bicara. Ia bekerja dengan sangat tekun. Hongkui selalu mengebus mengeluarkan angin Nja, Membuat arang batu terus membara. Siaw Sik Tau letih dan ngantuk, Napas Nja memburu. Gie Ehe Peng tidak kurang lelah Nja, Dia sampai terbungku. Dia pun ingin sekali tidur. Acir-acir Nja, Setelah Seng Fajar Nja tuncul, Rampung sudah kedua pedang itu, Cie Ehe Tian dan Ceng Song. Karena itu, Karena Hongkui tidak digunakan pula, Dapur pun mulai padam sendiri Nja. Nah, Toh Ako, Mari kita beristirahat, Kata Siaw Sik Tau. Sekarang tak usah kita tergesa lagi. Pek Malo Oya lagi sakit, Tidak dapat dia segera membantukilah mencari musuh. Kita harus coba dulu pedang kita ini, Adik, Kata Silo Aku. Hanya kau bacok aku. Gie Ehe Peng memegang dan mengangkat martil Nja. Siaw Sik Tau menjemput Cie Tian Kiam. Ia rada bersangsi tetapi ia membacok. Mendadak saja, Ia menjadi girang. Pedang itu membuat martil terpapas terbelah. Lantas ia mentioba Ceng Song. Kesudahan Nja sama berhasil Nja. Gie Ehe Peng memeriksa bagian tajam Nja kedua pedang, Tidak ada yang gompal. Dari itu, Ia girang sampai ia lompat buker jengkrak dan tertawa berkaka. Tiba-tiba ia berhenti tertawa lantas menangis, Malah terus ia muntah darah. Siaw Sik Tau kaget, Lekas-lekas dia menolong Toako itu. Kau kenapa, Toako Lanjanja heran. Si pandai besi tidak dapat lantas menjawab, Nepas Nja terus memburu. Tepat waktu itu, Di luar terdengar ringkik kuda disusul dengan gedoran pada pintu, Disusul pula dengan pertanjaan keras, Apakah Li Jie Ehe Peng tinggal di sini? Siaw Sik Tau melengak. Siapakah itu Tanjanja? Perlu apa pada waktu begini orang datang mencari? Jie Ehe Peng sudah lantas menjembunjikan Cie Tian ke dalam liang dapur, Sedark Ceng Song ia ijekal. Sama Lekas Nja, Ia menghadap keluar dan memberikan jawaban ia, Benar. Gau Hapsu, Silahkan masuk lalu ia menolak tubuh Nja si batu kecil, Buat menjuruh Nja membuka pintu. Belum lagi Siap Sik Tau beker dia atau orang sudah lompat melewati temjek pekarangan. Dia benar sin kuntiat panggau hoakyat. Di luar terdengar ringgik Nja dua ekor kuda, Itulah tanda bahwa Lau Kie Go turut datang bersama. Pedang itu sudah rampung dibikin atau belum hukiatan Nja. Kami akan berangkat sekayang juga. Jie Ehe Peng berlari-lari keluar. Sudah, Sudah sahut Nja. Ia mengangsurkan Ceng Song Kiam. Inilah dia pedang Nja. Tolong Hiap Sih menjerahkan Nja kepada Nona Lau. Aku mohon dengan sangat, tolonglah balaskan sakit hati Nimao Taipo dan Kwek Erhonteng. Aku tahu, tak usah kau memesan lagi berkata hoakyat, Yang menjamuli pedang mustika itu, yang ia lantas periksa, Kemudian ia menarik Toja Besija yang mirip rujung, Untuk dek bentroki satu-suda lain. Kesudahan Nja ia melengak saking kagum. Tojan Nja itu putus seketika. Maka acir Nja, Ia menjadi sangat girang. Nah, sampai ketemu pula katan Nja seraja. Ia lompat pergi melebati tembok pekarangan, Hingga di lain saat, Terdengarlah derap kuda mereka yang dilarikan ke tas. Jie Ehe Peng mencender pada pintu, Napas Nja memburu. Siaw Siktau tidak mengerti. Toako, katan Nja, Susah-susah kita membuat pedang, Kenapa kita berikan pada mereka? Ada hubungan apakah di antara mereka dan kita? Memang tadinya tidak ada hubungan, Tetapi sekarang mereka telah berjanji akan bekerja untuk kita. Sahut si pandai besi kita tidak dapat menanti pek, Malo Oya atau Kie Hei Au yang jauh di kota raja, Sedang urusan kita penting sekali, Ada baik Nja kita rinta bantuan mereka. Dapatkah mereka itu dipercajatanja pula siya usah tau? Dapatkah mereka diandalkan? Dapat sahawi Jie Ehe Peng, Mengangguk. Lihat saja bukti Nja tadi malam. Mereka bermusuh dengan pek, Malo Oya, Setelah mendengar keterangan kita, Amarah mereka lamas menjadi reda, Kontan mereka tidak memusuhkan Lo Oya lagi, Melainkan mau cari Ong Bong Hiap saja. Teranglah mereka bangsa yang dapat membedakan keadilan. Aku percaya mereka bakal melakukan baik-baik permintaan kita. Kenapa tadi Nja to aku tidak mau berdamai dulu Dengan ku tanja siya usik tau yang masih bersangsi? Aku khawatir kau kena diakali. Aku lihat Ngo Ho Akiat mirip Hek Bian Kwe, Sedangkan Kie Go seorang wanita, Tak dapat dia dipercajah habis. Mereka pula biasa menggunakan toja dan panah, Mana dapat mereka memakai pedang? Benar, benar aku khawatir pedar, Itu nanti terjatuh pula di tangan Bong Hiap. Toh aku, kau sangat jujur, Aku khawatir kau tertipu. Jie Keng berdiam, Hati Nja tergoncang. Tidak apa, kata Nja kemudian, Menenangkan diri. Aku toh masih mempunjai sebuah yang lain? Kita tunggu semibuh Nja pek, Malo Oya, Lalu pedang kita itu kita serahkan pada Nja, Biar pek Malo Oya yang mewakilkan kita menuntut balas. Siaw Siktau masih bersangsi, Ia tetap berkhawatir. Toh aku, berapa banjak pedangmu tika dapat kau bikin? Kata Nja. Kalau kau bikin satu, Kau menghadiahkan satu. Bukankah itu berarti, Makin banjak, Makin banjak saja kau membuat Nja? Aku khawatir, Acir-acir Nja sakit hati Nitaipo dan Kueh PNG Tak dapat terbalas. Jia Kang menjublak terus, Nampak ia menjesal. Baru ia sadar sesudah mendengar suara tarikan napas dari dalam. Loh Oya tentu telah mendusin, Kata Nja sambil menarik tangan kawan Nja. Mari kita lihat. Hal ini tak dapat kita beritahukan pada Nja. Siaw Sik Tau menurut, Kedua Nja lari masuk. Tiba-tiba di dalam, Siaw Sik Tau kena injak darah muntah Nja Jia Kang, Hati Nja pilu, Ia ingat pula pedang yang diberikan kepada Kieh Gau, Kembali ia berduka, Hingga alis Nja berkerut rapat. Jia Kang berbisik pada kawan Nja itu, Seperti tadi aku bilang, Aku tidak dapat menantikan sembuh Nja Pekma. Loh Oya. Kau lihat saja, Dia leluka parah, Dia pun tidak boleh tahu apa yang kita lakukan kalau dia tahu. Mungkin dia paksa berangkat sekarang juga, Kalau dia berangkat, Ada kemungkinan roboh dan mati di tehgah jalan. Bong Hiap itu putra Nja sendiri, Benarkah dia tega membunuh Nja meski si putra telah berbuat salah besar? Sekarang ini, Kedudukan Cong Haksu juga menjadi kuat sekali. Di samping Piau Hiong Chai, Di sana ada Ong Bong Hiap. Itulah sebabnya kempah aku lancar, Menaruh kepercajaan atas diri Nona Lau Kiegao, Meski kita tidak kenal dia, Aku percaja dialah wanita sejati. Kau tahu, Aku juga tidak tahu kapan aku bakal mati, Karena Nja, Tidak dapat aku main ajal-ajalan. Kau tahu, Aku sudah melanggar sumpahku terhadap guruku. Mendadak ia berhenti, Ia menangis terisak, Tubuh Nja menggigil. Siaw Sik Tau bingung. Ada lagi Ong ku kuatirkan, Kata Jie Keng pula. Itulah keselamatan keluarga Kwe. Aku kualir terjadi sesuatu pada keluarga itu. Njonja Kwe sudah tua dan anak-anaknya semua lemah. Aku takutong Bong Hiap nanti pergi mengganggu mereka. Bukankah Tio Ta Icun pergi mengatakan bahwa Bong Hiap pernah-pernah ke rumah keluarga itu? Dengan janjinja Lau Kie Gau, Hatiku cuma lega sedikit. Meski demikian, Adik, Kecurigaan kau pun beralasan titik. Oh, Adik, Aku bingung sekali. Bagaimana kesudahanja nanti? Adik, Baik begini saja, Kau mengerti silat, Bukan? Baiklah kau pergi sendiri mencusul Nona Lau. Kau bawa pedang Chietian ini. Untuk perjalananmu, Akanku beri kau uang. Kau dapat membeli kode untuk mencusul. Siaw Siktau mengangguk. Buatku, To'ako tak perlu menggunakan Chietian Kiam Katanja. Cukup untukku menggunakan goloku yang kecil ini. Baiklah, To'ako, Aku akan berangkat sekarang juga. Aku pergi untuk bekerja sendiri, Tak perlu bantuan orang. Akanku balaskan sakit hati Nye Taipo dan Kuehye Peng. Dengan kepergianku ini, Sekalian aku mencari pengalaman. To'ako jangan khawatir, Aku akan waspada dan hati-hati supaya tidak gagal. Hanja titik. Pek Malo Oya lagi sakit, Dan To'ako sendiri muntah-muntah darah, Bagaimana hatiku akan tenang pergi jauh? Jangan khawatir, Jangan kau pikirkan kami, Kata Jie Keng. Luka Lo Oya luka terpanah, Ji Wanja tidak terancam bahagia. Aku juga dapat menanti sampai kau pulang. Di sini aku dapat tinggal tenteram, Dan sanakmu ini telah aku kenal baik. Siaw Siktau mengangguk. Tentang sanaku ini, Asalku ulurkan uang, Mereka tak usah dikhawatirkan lagi, Kata Nja. Baik to'ako, Sekarang juga berangkat, Aku tidak mau berpamitan dari siapa juga. Baik, Adik kata Jie Keng, Yang lantas memberikan sejumlah uang perak, Serta dua lembar cek. Siaw Siktau pergi mengambil golok Nja, Dengan itu ia ngelajor keluar. Dongan terbungkuk-bungkuk, Jie Keng mengantarkan sampai di luar, Di muka jalan besar. Siaw Siktau mengawasi warung arak itu, Lalu ia menghadapi Jie Keng dan kata, To'ako, Baik-baiklah kau rawat diri. Jie Keng mengucurkan air mata, Ia terharu sekali. Itulah naman jah sahabat sejati. Siaw Siktau berlalu dengan kepala diangkat. Cuaca sudah terang ketika ia sampai di jalan besar, Ia pergi ke sebuah rumah penginapan yang ia kenal, Lantas mengeluarkan dua tahil perak, Untuk menjewa seekor kuda tunggang, Dengan mana ia melakukan perjalanan. Jia tidak berkata dengan jelas, Mau pergi ke kota Raja Katanja. Ia hendak menjenguk sahabat Nja di kecamatan lain. Ia tidak biasa menunggang kuda, Tetapi tubuh Nja lincah, Dapat ia berduduk terus di atas punggung kuda sewaan itu. Dengan cepat ia meninggalkan kioknya. Matahari pagi membuat Nja segar. Tujuan Nja ialah selatan. Hari itu dilalui sejauh 200 li lebih, Malam Nja Siaw Siktau singgah dikeciu. Ia merasa puas. Malam itu ia dapat tidur dengan jenjak. Rempan Nja ini disebabkan karena Siang Harinja ia letih habis menunggang kuda demikian jauh dan lama. Pada lain Harinja, Ia berangkat pagi-pagi. Kembali ia melarikan kuda Nja keras-keras. Ia telah mulai menjadi biasa. Ia mengambil jalan besar. Menuruti Hatinja, Ingin ia segera tiba di Hoaim. Kira tengah hari, Tibalah bocah ini di penjeberangan Hang Leng, Hingga ia melihat air sungai Hang Hao yang kuning bergulung-gulung. Di sana sini tampak lajar-lajar perahu. Pada waktu hendak ia menuntun kuda Nja naik ke atas perahu eretan yang besar, Untuk menjeberangi sungai, Tiba-tiba telingan Nja mendengar, Eh, eh, apakah? Itu bukan Nja Siang Siktau ya heran. Itulah suara seorang wanita. Lantas ia mendengar suara Nja seorang prija, Ja, dialah Siang Siktau. Eh, Siang Siktau, Kenapa kau ada di sini? Di penjeberangan itu ada empat buah perahu eretan. Ada banyak orang yang hendak pergi ke tempat lain, Mungkin enam atau tujuh puluh orang. Mereka itu pun, Ada yang membawa barang, Ada yang menuntun kuda. Bahkan ada segerombolan babi yang akan diseberangkan. Ketika Siang Siktau menoleh ke arah suara orang itu, Ia melihat seorang yang lagi menggapai ke arah Nja. Itulah si pria yang barusan menjebat nama Nja. Dia bukan lain daripada Ngo Hoakyat, Suheng Nja Nona Lau Kiego. Di samping dia ada si Nona, Orang yang pertama menjebut Nja. Ia lantas menuntun kuda Nja, Menghampiri mereka itu. Ah, kamu berjalan lebih perlahan daripada aku katan Nja. Ja, sahut Hoakyat. Mari, mari kita menjeberang bersama. Siang Siktau mengangguk. Tidak lama, sampailah mereka ditepai lain. Tanpa banjak omong, mereka berjalan bersama. Mereka sama menunggang kuda. Mereka sekarang berada di wilajah tongkuan perbatasan antara kedua provinsi Siam Sai dan Ho'olam. Selagi melewati kota terusan itu, Mereka tidak mendapat kesulitan dari serdadu penjaga pintu kota yang memeriksa setiap orang yang mundar mandir di situ. Dari kota barat, mereka dapat melihat gunung Ho'asan. Yang tinggi dan hijau. Di sebelah barat itu jalan-jalan besar untuk Kuan Tiong. Angin musim rontok bertiup. Di tengah jalan itu, kuda kereta berlalu lintas tak putus Nja. Sebenarnya kami berniat pergi dahulu ke Ongo Kesan. Go Ho'a Kiat berkata, memecah kesunjian, sesudah lama mereka sama bungkam. Ialah seorang usia pertengahan dan muka Nja hitam, wajah Nja gagah. Di Chiang Ciu kami bertemu beberapa piausu di antara siapa ada yang bercerita bahwa pada suatu bulan yang lalu ada berita dari Ho'a Im bahwa Ong Bong Hiap sudah kembali ke rumah mertuan Nja. Dan bahwa dia berani omong terus terang bahwa dialah orang yang menggunakan akal membunuh guruku titik. Tanda petik. Buat apa menceritakan itu menegur Lau Kiego yang duduk di atas kuda di samping mereka. Suara si Nona kaku dan wajah Nja keren. Ho'a Kiat tinggal diam, sedang siau si atau tidak menjauh. Maka bersama-sama, mereka memecut kuda mereka laju keras. Nona Lau kabur paling depan. Siau si atau dapat aku menerka kedatangan kau ini, kata Ho'a Kiat di tengah jalan. Mereka ditinggalkan si Nona, merelah merendengkan kuda mereka. Tentulah tak tenang hati Jie Keng setelah dia memberikan pedang kepada kami, dia lantas menjuruh kau menjusul. Tapi kau jangan khawatir. Kami bangsa laki. Satu kali kami menerima tugas, kami akan lakukan itu dengan baik. Kami bukan sembelarang orang Kang Owi yang tidak menghargai nama baik Nja. Untuk kami, soal Nja jalah soal waktu saja, cepat atau lambat. Kau pun baik ketahui, sekarang kami. Sudah mendengar jelas tentang siapa Cong Haksu itu, yang bernama Kiat. Dialah hartawan busuk, sedang puteran Nja yang ketiga, tidak kurang jahat Nja. Anak itu menjadi okpa, jago jahat, yang dibantu oleh Biao Hiong Chai yang kejam. Maka itu, walaupun Li Jie Keng tidak minta bantuan kami, kami sendiri ingin menjingkirkan mereka, guna menolong orang banjak dari gangguan mereka. Juga aku ingin beritahukan kau, sesampai Nja di Hoa Im, kami akan menunda urusan pribadi kami, kami hendak terlebih dahulu turun tangan menghabiskan jiwa si Haksu Durjana itu, begitu pula Sam Syao Uya. Selesai itu, baru kami hendak cari Ong Bong Hiap, buat membalaskan sakit hati aja atau guru kami. Kim Kiong Gio Kiao yang jalan di depan itu menoleh pula, ia menegur lagi, ah, buat apa omong saja? Lekaslah. Hoa Kiat menurut, ia melarikan kudan Nja, hingga Syao Sik Tau mesti mengikuti Nja. Syao Sik Tau, kaulah seorang bocah tak dapat dicela, kata Hoa Kiat sambil jalan. Kau mengarti silat, bukan? Bagus, kau jadi Nja dapat meia tindakan kami nanti. Baik kau ketahui juga, kami tidak kenal Nye Taipo dan Kue He Peng, mungkin kau juga belum pernah melihat mereka, tetapi mereka tentulah orang baik yang telah dicelakai manusia jahat. Oleh karena itu kami sebagai orang Kang Ou Sejati, menganggap adalah tugas kami untuk menjingkirkan manusia jahat itu Syao Sik Tau berdiam, ia hanya mengangguk. Mereka jalan terus, jalan terus. Tak mau mereka berhenti. Hoa Kiat bicara pula dengan Syao Sik Tau. Kie Go sebalik Nja, dia jalan terus tanpa menoleh ke belakang. Angin barat bertiup keras, hampir sapu tangan yang dipakai melibat kundai Sionona berterbangan. Terus saja mereka berlari-lari di tengah jalan. Maka acir Nja, sebelum metuhari selam di ufuk barat, mereka telah tiba di terapat tujuan. Mereka berhenti di Pakuan, kota sebelah utara. Di sini mereka turun dari kuda, kemudian mereka tuntun untuk pergi ke tempat penjuaan kuda dan kereta, di antara siapa, ada yang Hoa Kiat kenal. Kami hendak pergi menjenguk sanak di dalam kota, tak leluasa untuk membawa bawa kuda, kata orang Shinggero itu. Maka itu, kami ingin menitipkan Nja di sini untuk satu atau dua hari. Permintaan itu diterima, apapula Hoa Kiat lantas membajar ruang sewanja sekalian baja rawatan dan makanan kuda itu. Syao Sik Tau tidak membilang apa tetapi ia dapat menerkap kenapa Hoa Kiat menitipkan kuda di luar kota. Inilah persiagaan andai kata mereka mesti kabur. Dengan membawa bawa kuda, sulit buat lolos dari pintu kota. Tanpa kuda, mereka bisa melompati tembok. Tiba di Hoa Im, sikap Kiego menjadi tenang, ia nampak seperti Nona yang lain Ja. Sedangkan selama di tengah jalan, ia berwajah gagah, wajah Nja tegang. Barang bawaan Ja, Ja itu buntalan, panah dan pedang Ceng Song Kiam. Ia bungkus menjadi dua, ia minta Syao Sik Tau yang memikul Nja. Karena itu, bocah itu merasa berabe. Semasuk Ja ke dalam kota, tak jauh dari tembok, mereka lantas mendapatkan rumah penginapan. Mereka minta dua buah kamar, satu buat Syao Sik Tau, satu lagi buat. Kedua pria kawan Ja. Hal ini menjenangkan hati Syao Sik Tau. Kalau tidak, malu ia tinggal dalam sebuah kamar dengan seorang wanita. Diam hati Syao Sik Tau tegang. Belum pernah ia membunuh orang tetapi sekarang ia hendak merampas jiwa Cong Haksu. Kalau bisa, sekalian ia hendik membinasakan juga Sem Syao Uya. Tak jeri ia andai kata mesti berhadapan dengan Ong Bong Hiap. Golok mustikan Ja membuat Nja Linja besar. Habis beristirahat sebentar, bertiga mereka keluar dari hotel. Nampak Nja mereka mau pesiar. Jalan Ja pun ajal dan tenang. Kie Go dan Hoa Kiat mirip sepasang suami istri. Syao Sik Tau bagaikan kacung atau keponakan mereka itu. Untuk menjadi anak, ia tidak suruh. Seperti tanpa sang aja, mereka menuju ke jalan Cong Goan. Di sini Romen Kie Go mendadak menjadi tegang. Itulah sebab hati Nja berdebaran. Hati Syao Sik Tau turut goncang juga. Bukankah mereka lelah berada di depan gedung musuh? Begitu lekas mereka sampai di depan rumah Cong Haksu, lantas ketiga Nja menjadi heran, hingga mereka mengawasi gedung dengan tercengang. Gedung itu memakai merek Cinsu Kip Tee, artinya keluarga lulusan Cinsu, tetapi merek itu ditutup dengan kertas putih. Waktu mereka melihat para pegawai yang keluar masuk, heran mereka bertambah, sebab semua pegawai itu pada mengenakan pakaian berkabung putih. Selain penglihatan aneh itu, juga ada pendengaran yang sama aneh Nja, jaitu suara tetabuhan yang mendengung dari dalam gedung. Itulah tetabuhan petim. Atau musik, pertanda dari perkabungan. Ada lagi satu penglihatan lain, jalah di depan pintu bertumpuk abu kertas. Kemudian terlihat datang jas rombongan pegawai, masing-masing membawa rumah-rumahan, atau lebih benar gudang emas dan gudang perak, gunung emas dan gunung perak. Ada sepasang anak-anakan kertas Kim Tzu DG dan Giyok Li, ada perahu dari kertas, jembatan dari kertas dan lain jah, semua terbuat dari kertas. Selagi rombongan itu lewat, beberapa bujang lain, dengan cambuk di tangan, mengusir orang-orang yang berdiri berkumpul di jalanan untuk menjaksikan leyotan gudang dan gunung emas itu. Mereka pun membentak-bentak, pergi. Pergi. Hampir siyausik tau tercambuk, karena ia pun menjadi salah seorang penonton. Karena itu, lauk yego lekas-lekas mengundurkan diri. Go Ho Akiat juga mundur, akan tetapi sambil mencari keterangan. Heran dia dan dia ingin mengetahui siapa yang mati di dalam gedung haksu itu. Mereka jalan ke selatan. Siapakah yang mati tanja siyausik tau sambil mendekati si orang si go? Apakah kau tidak dengar apakah tanja orang tadi Ho Akiat balik bertanja? Yang mati ialah Cong Haksu sendiri. Tua bangka itu mati sejak belasan hari yang lalu, lalu setiap tujuh hari, dia disembahjangi dengan pembakaran segala gudang dan gunung emas dan perak itu dan lainnya. Sampai tempon jah hari cicit, jah itu tujuh kali tujuh. Menjadi empat puluh sembilan hari, baru jenazah jah akan dikubur. Siyausik tau tercengang. Aneh Cong Haksu mati. Kenapakah? Dia mati tua atau mati sakit. Sekarang, apalagi yang hendak dibalaskan kata Ho Akiat pada kawan itu. Orang sudah mampus. Mereka jayan terus kiego jalan di depan. Mereka masih menuju ke selatan. Siyausik tau berdiri menjublak, hatinja tidak keruan rasa, lantas hatinja menjadi tawar, hingga semangat jatuh rup kendor. Sekian lama ia berdiam saja. Di depannya ada sebuah rumah makan dengan merek Cong Go An Kieat. Banjak tetamu rumah makan itu, tanpa terasa, ia berjalan ke situ, masuk ke dalam, bahkan terus naik ke lauteng. Sekarang ia dapat kenjataan, bahwa orang yang berkumpul bukan untuk makan dan minum, hanya lebih banjak yang akan menonton gedung jacong haksu itu. Dari atas lauteng ini, lenguasa orang memandang ke gedung. Lihat berkata satu orang. Lihat gunung emas, perak dan lain jah itu, hari ini jauh terlebih banjak daripada hari yang pertama. Beruntunglah dia yang mati, yang dapat membakar demikian banjak gunung emas itu, di acerat, dia tentu mendapat tempat yang enak. Kita sebalik jah tidak dapat berbuat begitu, kata seorang lain. Hidup kita melarat, kalau kita mati dan dibakari semua benda itu, acir jah telah kalah roh kita. Tentulah roh-roh di acerat, roh-roh yang penasaran, bakal datang saling merebut njah. Kita toh tidak mempunjai rejeki. Dialah lain, dia dari keluarga lulusan Cinsu. Hidup njah sebagai menteri, sudah pulang ke kampung halaman jah. Dia menjadi haksu pengsiunan, dia tetap berharta, pengaruh njah tetap besar. Hidup dia kajaraja, banjak istri dan gundik njah, banjak anak dan cucu njah, banjak juga budak-budak njah, maka kalau dia pulang ke acerat, Giam Loong juga bakal menjambut njah dengan hormat. Cukup dia jalan mutar di pintu kota iblis Kuiyayun Kuan, lantas dia jalan terus ke sorga. Bagi kita, bagian kita ialah neraka tempat menjalankan siksaan. Tak tertarik Siaw Siktau mendengar gurau itu, ia lantas mencari meja dan kursi di mana ia bisa duduk. Tidak ada jongos yang melajani dia sebab jongos-jongos juga pada pergi ke jendela, untuk melongo keluar, turut menonton. Ia duduk diam, pikiranja bekerja. Ia pun berduka. Menurut Hoa Kiat, mereka itu berdua jadi tidak mau melakukan tugas njah seperti diminta Li Jie Kang. Alasan njah ialah sebab Chong Haksu sudah mati sendiri. Dengan begitu, maka Kiego jadi mendapatkan pedang mustika secara cuma-cuma. Bukankah nona itu menjadi menipun njah? Rupa-rupan njah benar Chong Haksu beruntung, tak selajak njah dia mati terbunuh, pikir bocah ini pula. Maka ia jadi semakin masgul, menjesal njah bukan main. Ia bagaikan kehilangan sesuatu. Berpikir lebih jauh, ia ingat pada Sam Xiaoya, putra nomor tiga dari Chong Haksu itu. Di sana juga masih ada Ong Bong Hiap, putra menjeleweng dari Inti Ong Hiap. Dapatkah mereka itu dibiarkan saja? Sim Xiaoya ialah musuh Kwee Hepeng. Di sana pula masih ada Oke Bong Biao Hiong Chai si jahat. Ketika Xiaoxi tau memikir Ong Bong Hiap, tiba-tiba ia mendengar seorang di muka jendela lauteng berkata-kataan jaring, Lihat! Lihat! Itulah Ong Bong Hiap. Sungguh dia tampan ia menjadi tertarik hati, lantas ia berbangku untuk pergi ke jendela, buat melongok ke bawah. Di sana, di jalan besar Ong Bong Hiap tengah datang. Dia menunggang kuda putih njah yang jempolan itu, kuda njah Inti Ong Hiap, ajah njah. Dia mengenakan pakaian putih, jah itu pakaian berkabung, tetapi pakaian jah indah, sedang muka njah putih bagaikan diberi pupur. Dia lagi berkabung, tetapi dia tetap menjeleng pek hang kiam, pedang cahaja putih itu, sedang tangan jah mencekal cambuk. Melihat wajah njah, kecuali pakaian njah itu, dia tak mirip seperti sedang kehilangan mertuan jah. Sebalik njah, dia nampak gembira. Rupa njah dia baru habis ngelengcer entah dari mana. Cham Liyong Cong Su juga tidak lantas pulang ke gedung. Dia terus mengintil seorang wanita. Jah, dia mengejar, sebab wanita itu berlari-lari di sebelah depan jah. Karena menunggang kuda, lekas sekali dia dapat menjanda. Dengan cambuk njah, dia menjam berkundain janona itu. Hai, orang perempuan juga datang kemari turut menonton kata pemuda itu dengan cerewis. Bagaimana kalau kau hyong dengan Cong Hatsu? Bukankah itu berarti celaka? Hajok kau lekas pulang. Ia masih mengikuti. Lalu ia tanja, eh, kau tinggal di mana? Menjaksikan kejadian itu, di antara orang banjak yang lagi menonton, ada yang tertawa, ada yang menghela nafas, ada juga yang menjengkol. Itulah perbuatan cerewis yang kurang ajar. Wanita itu tidak berpendidikan, kata seorang dengan rasa menjesal. Apa perlu nja ia datang menonton? Bukankah ia mencari malu sendiri? Siapakah tidak kenal Ong Bung Hiat? Kalau dia melihat para seloj, mana dia sudi melepaskan dia? Bukan main mendelung ya siau siatau, hampir dia lompat turun dari atas lauteng, guna menghajar putra inti Ong Hiat itu. Dia melihat wanita itu bukan lain daripada Nona Lau Kiego. Aneh dianja Nona Lau. Ia telah dipermainkan tetapi ia tidak kurang senang atau gusar, ia cuma menjengkir dari gangguan dengan percepat tindakan jah. Ia tidak mencoba membalas sakit hati Nye Taipo dengan menggunakan panah jah memanah musuh itu. Di sana juga ada Ngo Hoat Kiat, nampak dia tidak senang hati, akan tetapi dia pun diam saja, ketika lewat di depan gedung Chong Haksu, dia tunduk. Dia jalan menuju ke utara. Di antara suara tertawa yang ramai, nampak Ong Bong Hiat gembira sekali, dia puas bukan main. Sementara itu Biao Hiong Chai bersama sejumlah bujang tengah mengiringi seorang dengan pakaian berkabung juga. Orang itu bermuka pucat, tetapi matan jah dibuka lebar-lebar. Melihat dari pakaian jah, dialah putra dari orang yang kematian, jah itu putra Chong Haksu. Memang ialah Sam Xiaoya. Hanya orang tidak perhatikan padan jah, sebab orang umum jah tertarik oleh lagak jah Bong Hiat. Selagi menonton, Xiaosi atau menoleh dengan tiba. Ia mendengar suara orang menghela nafas. Ia lantas melihat seorang tua, yang lagi bertindak perlahan kemejanjah. Orang tua itu mempunjai kumis dan janggut panjang, yang semua telah merja di uman. Dia bertubuh kurus dan kulit muka njah kisutan. Dilihat dari wajah njah, sedikit njah dia mesti sudah berumur 70 tahun. Bajun jah yang panjang membuat dia milip seorang guru sekolah. Kembali kemejanjah, orang tua itu menghirup para njah perlahan-lahan. Ha, mereka itu orang macam apa kata dia seorang diri. Adakah itu macam keluarga orang berpangkat besar? Menurut penglihatanku, mereka justeru semua anak celaka. Jah, anak celaka yang bergaul dengan segala buah jah darat. Selagi si orang tua berkata begitu, seseorang yang duduk di dekat njah menolak tubuh njah. Sejukur ia tidak terkusruk karena njah. Benar ya kurus tetapi nampak tubuh njah masih kekar. Jangan banjak omong kata orang yang menolak tadi, yang terjata bermaksud baik. Melihat wajah njah, dia pun tidak bersikap galak sebalik njah, dia sabar sekali. Orang tua itu bagaikan sadar. Kata njah, aku cuma bicara saja, tidak ada maksud lain. Sekarang ini Toa Xiaoya dan Jiya Xiaoya dari keluarga Chong berada di tempat lain, mereka lagi memangku pangkat njah, mereka belum sempat pulang. Dan Sam Xiaoya ini, berwajah tanpa celah, hanya dia keliru bersikap. Dia lagi berkabung. Tak selajak njah muncul jemuk keumum. Baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Orang yang menolak tubuh orang itu berkata, sudah, kau jangan bicara lagi. Ingatlah, usiamu sudah lanjut sekali, baik kau jangan usilan. Orang tua itu terdiam. Ia tunduk, tidak menghiraukan orang bicara sambil membuka match lebar-lebar. Lalu ia minum arak njah. Orang yang menolak itu pun terus berdiam, dia pergi menonton ke jendela. Xiaoxi atau Mas Gul, ia mendongkol. Ia tidak dapat turun dari Lauteng. Di jalan besar ada Ong Bong Hiap dan Biao Hiong Chai, kalau ia turun dan terlihat mereka ia bakal dikenali. Kalau sampai ia terlihat mereka, tentu bakal terjadi perkelahian, atau celakan njah, ia bakal kena dihajar mereka itu. Tak sanggup ia melawan mereka. Terpaksa ia menelat sikap Lauteng Yegau, untuk berdiam saja. Lantas ia memanggil Jongos, buat minta nasi dan arak. Di dalam hati, ia kata, Ong Bong Hiap, Biao Hiong Chai, Sam Xiaoya. Jangan kamu senang dan merasa puas. Tunggulah sampai sebentar malam pada waktu mana kita nanti bertemu muka. Hendak aku mencoba golok mustikaku. Bocah ini tidak suka minum arak tetapi atau menenggak satu cawan. Ia dahar banjak, meski dahar njah perlahan-lahan. Inilah siasat njah, guna mengulur waktu. Ia tidak mau turun dulu, ia menanti tiba njah seng maghrib. Di jalan besar, di depan gedung Cong Haksu, keramaian berjalan terus, hanya dengan lewat njah seng waktu, lama mulai sirap juga. Iiulah bukti bahwa semua gunung-gunungan emas dan lain ju telah selesai dibakar dijadikan abu. Sama sekali siow siatau tidak mau turun menonton, ia hanya memperhatikan para tetamu di atas lauteng itu, yang satu demi satu turun untuk pergi pulang. Bahkan siorang tua yang ubanan, yang tadi ngoceh sendirian, lenjap tak ketahuan entah kemana. Aneh orang tua itu, pikir siow siatau kemudian. Ia menjuriga akan tetapi tidak dapat menerkas sesuatu. Masih bocah ini duduk saja, sampai jongos jalan mundar-mandir dengan tiap kali melirik kepada njah, sampai acir njah, dia habis sabar dan berkata pada njah, Bagaimana, cuan muda? Sekarang sudah tiba saat njah buat cuan pulang. Kami juga hendak menutup pintu dan bebenah. Harap cuan datang pula besok hari. Dengan terpaksa siow siatau menurut, ia melakukan pembajaran, tak kurang sepesar juga, sehingga si jongos merasa tak enak hati sendir mjuh. Dia mengantarkan tetamu njah sampai di bawah lauleng. Tetamu itu sebalik njah mengelajor pergi tanpa menoleh pula. Lewat di depan gedung cong haksu, siow siatau melihat segala njah serba sepi. Cuma masih ada beberapa buah kereta kuda lagi menanti. Lentera besar yang putih, tergantung dengan lilin jah dinjalakan. Tumpukan abu kertas meningkat semakin tinggi. Pada langit yang gelap, nampak bintang berkelak-kelik. Angin barat bersilir membuat muka terasa dingin. Dengan kepala yang dirasakan sedikit pening, siow siatau berjalan mengikuti jalan besar menuju ke Sultan, terus ke barat, lalu belok ke timur dan kembali. Itu artinya ia jalan mundar mandir. Di jalan besar pun tak nampak orang lain. Inilah Hoa Beim, inilah kampung halaman Liji Yekeng Pikirnja. Inilah tempat di mana Gow Gok Yesi pandai besi tua dan buta membuat pedang mustikanja, di mana dia menggantung diri sehingga mati, karena dia hendak menunaikan tugas membalaskan sakit hati saudara Tuan Ja. Ini pula tempat di mana Kue Hei Peng Terbinasa di Jalan Conggoan Ke. Ah, gara sem siow ya semua, entah berapa banyak orang yang mereka telah bikin celaka. Juga Ong Bong Hiap, setau berapa banyak wanita yang dia telah ganggu. Disinilah Oke Bong Diaw Hiong Chai menjagoi. Baiklah, segala jahanam. Biarpun si Tai Haksu sudah mampus, aku mesti melakukan tugasku, malam ini hendak ku coba goloku. Siow siatau masih jalan mundar plus mandir, sampai sang malam jadi semakin gelap, hingga jalan umum sangat sepi. Tak ada seorang pun yang masih gentajangan di situ. Beberapa buah kereta yang tadi berada di depan gedung Haksu juga sudah sepi. Dengan gelap pelang jaseng malam, api beberapa lentera menjadi semakin terang. Tiga orang bujang, atau cinteng, menjaga di depan pintu gedung. Sekarang siow siatau pergi ke belakang gedung. Disitu ada sebuah gang yang gelap. Melihat tembok yang tinggi, bocah ini bingung. Lantas ia mencoba berlompat, untuk naik ke atas nja. Siah siah belaka. Tiga kali ia mencoba. Tiga kali nja ia gagal. Ia mengerti silap tetapi belum pandai ilmu mengentengkan tubuh. Ha, kenapa kepandaianku begini cetek katan jah di dalam hati? Dari bingung, ia menjadi bergelisah sendirinya. Tanpa masuk ke dalam, apa yang dapat ku bikin? Bukankah kecewa aku menerima pesan lito aku? Percuma siow siatau melihat sekeliling nja. Di situ tidak ada tangga atau batu besar, yang bisa dipakai sebagai landasan. Pengah ia bingung tidak keruan, tiba, dengan samar, ia melihat dua orang lari mendatangi ke dalam gang kecil itu. Ia menduga cinteng keluar gacong, maka dengan segera ia menceka golok nja, bersiap untuk menjambut. Tiba terdengar salah seorang menjapa, siow siatau di sana? Apakah kau tidak dapat naik tembok? Mari aku bantu padamu. Legahat tinjasi bocah. Ia mengenali suara goho akyat. Orang pun sudah lantas datang dekat. Ja, aku, sahut nja. Goho akyat lantas bekerja. Ia mencekal pinggang orang, untuk diangkat, untuk diapungkan ke atas. Siow siatau ttau meringankan tubuh, untuk turut melesat. Maka segera dia sampai di atas tembok. Ho akyat lantas menjusul. Orang yang kedua, Jaitu Nona Lau Kiegao, sudah mendahului lompat naik ke tembok itu. Siow siatau, kau tahu atau tidak, tadi siang kami diperhina oleh Hong Bong Hiap, kata Ho akyat perlahan pada si bocah. Bong Hiap telah permainkan lausu. Moai. Perbuatan itu membuat kami mendendam, maka sakit hati ini mesti dilampiaskan menjadi bersusun tindih. Malam ini kita rampas jiwanja manusia busuk itu. Kau ingat, siow siatau, kalau dapat kau membantu kami, kau bantu, kalau tidak, lekas kau menjinkir. Tak dapat kau perlambat hingga kau nanti jadi mempersulit kami. Bocah itu mengangguk. Diangan khawatir katanja. Kamu melakukan tugas kamu, aku akan melakukan tugasku. Kita jangan saling mempersulit. Bagus kata Ho akyat. Bersama-sama, mereka lompat turun ke pekarangan dalam. Untuk lompat turun, siow siatau pandai. Pekarangan itu termasuk bagian taman bunga. Daun rontok di situ bertumpuk-tumpuk. Rupanja sudah beberapa hari bujang kebun repot membantu urusan perkabungan. Sejukur suara daun-daun tidak mendatangkan halangan. Bertiga mereka maju ke arah depan. Di muka gedung dibikin terop lebar dan tinggi di mana terdapat api terang-benerang. Itulah tempat para pendeta menjalankan upacara sembahjang. Di situ pun terdengar suara tetabuan-ja. Ah, kita datang terlalu siang, kata Ho akyat. Masa ini kesiangan kata siow siatau. Bukankah sekarang sudah dekat jam 3? Kita sudah datang, peduli apa. Tak dapat kita bekerja secara diam-diam, kita berterang-terangan. Apakah kamu tidak membawa ceng song kiam? Lau kie go berjalan di muka dia menoleh. Kamu bicara apa saja dia menegur. Hati-hati, nanti orang dengar suara kamu. Siow siatau menggeleng kepala. Tak nanti ada yang dengar, kata Nja. Di sini tidak ada manusia lain Nja. Bersama-sama mereka maju terus. Sekonjong-konjong, dari atas genting terdengar suara tertawa terbahak. Oh, kamu sudah datang, kamu sudah datang. Demikian kata-kata sambutan itu yang diusul dengan suara tertawa lebar. Bagus, bagus. Sudah lama aku berdiam di sini menantikan kamu. Anak yang manis, aku tahu kau memang bakal datang kemari. Mari, mari, ingin aku mendengar suramu yang merdu. Siow siatau bertiga terkejut. Inilah mereka tidak sangka. Lekas-lekas mereka mendekam. Cuma lauk yee gao, yang lompat ke belakang gunung-gunungan untuk menjembonjikan diri sambil mengintai. Suara di atas genting itu terdengar pula. Dia bicara sambil berdiri. Keras suara Nja. Kata Nja, memang aku sudah tahu sejak siang tadi, kamu datang kemari. Tentu ada maksud Nja, bahwa kamu tentu akan datang ke sini. Siow siatau mengenali suara ong bong hiap ia menjadi bertambah kaget. Sungguh dialihai luar biasa, pikir Nja. Tapi sudah terlanjur, tidak ada jalan lain, aku mesti maju terus ia kaget tetapi berani. Lantas ia bergerak bangun untuk berlompat maju. Justru pada saat itu terdengar tiga kali suara desing Nja anak-anak panah, Itulah Lau Kiegao, yang habis sabar, yang telah menuruti hawa amarah Nja sudah lantas memanah bong hiap. Hanja si nona gagal. Ha, Lau Kiegao berseru bong hiap wah, adikku. Memang telah kuduga, kau tentu bakal mencari aku, kau benar-benar datang. Bukankah kau datang kemari untuk kita menikah? Memang aku lagi kekurangan seorang istri muda. Kau cantik melebili tiap. Berkata begitu. Bong hiap lompat turun dari genting, untuk menghampiri. Selagi berlompat pedang Nja berkilauan. Mari, mari kau keluar dari tempat sembunjimu katan Nja pula. Kita jangan beritahukan orang lain tentang pertemuan kita ini. Di sana ada sebuah paseban, mari kita pergi ke sana. Di sana dapat kita pasang ngomong dengan ascik. Kiegao memanah pula, tiga kali beruntun. Bong hiap lihai, dengan mengulur tangan Nja, dia tangkap dua-dua anak panah itu. Dia tertawa riang, sembari tertawa, dia bertindak ke belakang gunung-gunungan. Dia kata, kau jangan menggunakan panah. Buat apakah itu? Usiamu muda, usiaku muda juga. Kiegao mendongkol bukan main, sebagai gantinja panah, ia menghunus Cheng Song Kiam. Ia lompat keluar dari tempat sembunjenja sambil berkata, Jahanam, musuhku kau mesti mengganti jiwa ajahku terus ia menikam. Bong hiap tidak menangkis, ia berkelit ke samping. Buat apakah kau raung jebut-jebut urusan itu, kata Nja? Bukankah kita sahabat-sahabat turun-temurun? Kiegao tidak meladeni, ia menikam pula. Kali ini Bong hiap menangkis, lantas dia terkejut. Kedua senjata berontak keras, suaran janjaring. Inilah di luar duga Anja, sebab dia menjangka pedang lawan mesti terbabat kutung. Mau tidak mau dia mundur. Nol, o kat Anja, kau juga mempunjai pedang mustika? Dari mana kau dapat itu? Kiegao pun terkejut. Ia mendapatkan bukti dari liahainja pedang lawan. Lau Kiegao, kata pula Bong hiap, benar-benarkah kau hendak mengadu di iwa? Aku, ia tertawa, lantas ia meneruskan, benar-benar, paling segan aku menempur bangsa wanita. Titik aku tidak tega hati. Titik ia berhenti setengah jalan. Di belakang Nja, ia mendengar desingan angin atau sambaran golok. Ia memutar tubuh, menjampok dengan pedang Nja. Itulah Goho Akiat yang menjerang, tetapi serangan Nja dapat digagalkan. Kau makhluk apa bentak Bong hiap gusar? Kiegao menjerang pula, maka si pemuda mesti menangkis lagi. Tempo Ho Akiat pun maju, ia jadi dekepung berdua. Ho Akiat berlaku cerdik, tak mau ia mengadu senjata, sebab ia tahu, pedang Nja bisa terpapas kutung pedang lawan. Ketika itu, Siaw Siktaupun maju. Bong hiap, letakkan pedangmu. Dia berseru seraja dengan golok Nja dia menjerang. Dengan senjata di tangan, apapula itu golok mustika, berani dia melawan jago muda itu. Bong hiap melajani tiga orang lawan. Ia heran atas keberanian Nja Siaw Siktau. Katanja dengan rasa mendongkol, Oh, Siaw Siktau. Kau juga berni datang kemari? Sungguh njalimu besar. Siaw Siktau tidak menjawab, ia hanya menjerang. Kie Gau pun merangsak, Hoa Kia turut bersama. Ia hanya mencari kesempatan, sebab mesti waspada dan gesit luar biasa. Cham Liyong Cong Sulie Hai, di Kepung Bertiga, dia dapat memelah diri. Pekong Kiam berker depan di sekitar tubuh Nja. Dia pun tabah sekali. Dapat dia tertawa. Kie Gau, sudahlah katanja. Siaw Siktau, kau pun iparku. Becah itu mendongkol, ia mendamprat. Pertempuran itu mendatangkan suara berisik, terdengar ke depan dan ke dalam gedung. Para pendeta sudah lantas berhenti membaca doa atau menabuh alat-alat tetabuhan Nja. Sebagai gantin Nja, terdengar suara gemreng yang ramai dan terlihat dia juga obor-obor yang terang, yang datang dari taman. Biao Hiong Chai tampak sebagai kepala rombongan, lengan Nja mencekal tombak Nja yang panjang ia didampingi Cui Hou Cie Chit si harimau mabuk. Rombongan itu terdiri dari cinteng, tukang-tukang pukul dan para pegawai lain Nja keluarga Cong, semua Nja membekal pelbagai macam senjata. Selagi datang, mereka berteriak-teriak, tangkap. Tangkap. Lekas tangkap jumlah mereka itu tak kurang daripada tiga puluh orang. Gou Hoa Kiat menjadi jerih. Sumo ai, mari kita raun jingkir yang mengajal C. Kie Goh masih gusar, tak sedih dia angkat kaki. Bong Hiap tertawa, kata Nja, Nja, Lekas pergi, Lekas pergi. Tanda seru. Pergi kau pulang ke pondokmu. Buat apa kau berbuat begini? Kita toh tidak bermusuhan kemudian dia mengulapkan tangan, mencegah majun Nja Hiong Chai semua. Katanja pada mereka itu, jangan maju. Inilah sahabat-sahabatku. Mereka datang untuk melakukan pertandingan persahabatan. Kamu jangan campur. Di antara sinar obor, Bong Hiap terlihat tampan dan gagah, tidak ada wajah gusar, sebalik Nja, dia bersenjung manis. Malam ini dia mengenakan pakaian serbah hijau yang indah. Kie Goh mendelik pada pemuda itu, lantas ia mengajak Hoa Kiat mundur ke tembok untuk lompat naik ke atas dan menjengkirkan diri. Ia telah merasa percuma untuk melawan terus. Biao Hiong Chai penasaran. Baba Mantu, kenapa kau lepaskan mereka ia Tanja Bong Hiap? Itulah terlalu bagus bagi mereka. Ketika itu muncul Sam Xiaoya bersama Tau Bun Keng, Ipar Nja. Mereka pada mengenakan pakaian berkabung. Sam Xiaoya gusar sekali, sambil membanting kaki, ia damperat orang Nja, kamu semua. Bangsa tak berguna. Kenapa kawanan manusia jahat itu diloloskan? Hiong Chai tidak mau dipersalahkan Kat Anja, di antara mereka ada seorang nona, Baba Mantu. Melarang kami turun tangan. Mendengar jawaban itu, Sam Xiaoya melengap. Meski begitu, dia pun harus dibekuk Kat Anja. Kemudian, dia membuat kaget semua orang, terutama arwah ajahku. Hajo, kamu cari mereka, kamu bekuk semua Nja. Pemuda ini tidak berani menegur Bong Hiap. Dia turut pergi mencari. Dia menjangkau orang jahat belum melintasi tembok pekarangan, Hanja masih bersembunyi di dalam taman. Seorang diri dia pergi ke gunung-gunungan. Xiao Siq tahu turut mengundurkan diri, akan tetapi tidak turut lompat naik ke tembok. Ia hanya pergi sembunyi di belakang gunung buatan itu. Maka giranglah ia ketika tiba melihat Sam Xiaoya lagi datang. Ia lantas menanti, golok Nja dicekal keras sekali. Sam Xiaoya berjalan terus. Ia mencari ke belakang gunung. Ia lewat di tempat di mana Xiao Siq tahu lagi bersembunyi. Ia tidak melihat bocah itu, orang sebalik Nja bersiap sedia. Begitu ia lewat, begitu Xiao Siq tahu muncul, untuk menikam punggung Nja. Aduh teriak pemuda busuk itu, yang lantas roboh. Biao Hiong Chai dan beberapa kawan Nja mendengar teriakan Kong Cu mereka, Mereka menjadi kaget, ketika melihat Xiao Siq tahu, mereka menjadi gusar sekali, lantas mereka maju meluruk. Berbareng dengan itu, terdengarlah suara hiruk pikuk dari depan gedung. Di sana para cingleng dan pegawai BCR teriak, api-api. Tolong! Tolong menjusul itu, berisik pula jeritan minta tolong dari orang wanita dari dalam gedung di mana orang pada lari kalang kabut. Rombongan pendekta juga berlari secara kacau. Segera tampak terop berkobar, api Nja naik tinggi. Entah siapa yang sudah membakar itu. Dengan ditiup angin, api menjambak ke lain arah. Dalam kebingungan semua orang mendekati api untuk memadamkan Nja. Selagi kekacauan itu berlangsung, Lau Kiego tengah duduk di dalam kamar Nja di rumah penginapan. Ia memeriksa pedang mustikan Nja, yang ujung Nja gompal sedikit. Dari sini ia jadi mengetahui Iehain Nja pedang musuh. Tanpa Cheng Song Kiam, terang tak dapat ia melawan musuh. Melihat gompal Nja pedang, ia merasa sajang. Karena ini, ia mencesal berbareng penararan. Ia penasaran karena gagal membinasakan musuh yang tangguh itu. Musuh celaka. Musuh celaku, katan Nja dalam hati. Bersama Sinona ada juga Moho Akyat dan Xiao Se. Tau, hanja mereka berdiam di kamar mereka sendiri. Xiao Se atau dapat meloloskan diri selagi orang kacau. Kegagalan itu membuat mereka bertiga tak berani muncul besok pagi Nja. Mereka mengeram diri di dalam kamar. Mereka khawatir nanti ada orang dari keluarga Cong. Atau hamba negara yang mencari dan menggerab ganja. Kalau mereka disergap, hendak mereka lawan matian. Di hotel itu ramai orang membicarakan kebakaran di gedung haksu itu. Pasti itu perbuatan orang jahat. Telah turut terbakar enam atau tujuh kamar. Beberapa budak perempuan telah terlukakan titik. Nona Litiap, istrinja Ong Bong Hiap, terbakar juga muka Nja. Yang mati jala samsyaunya, tapi dia bukan mati terbakar, hanja tertikam orang jahat. Katanja datang juga penjahat wanita. Sungguh mereka itu berani. Adakah ini soal pembalasan sakit hati? Mungkinkah ini ada hubungan Jha dengan kematian kue-e-hye pengbaru ini? Mungkinkah mereka itu datang karena ajakan Jha Lijiakeng? Tanda petik. Demikian orang berbicara satu sama lain. Si O Sik Tau dapat dengar itu, puas juga hati Nja. Ia telah membinasakan si Kong Cu jahat, maka terbalas sudah sakit hati Nye Taipo dan Kue-e-hye peng. Hanja di sana ada Ong Bong Hiap, yang lagak Nja mengecawakan. Perkara hebat sekali, tetapi si Baba Mantu Ong Bong Hiap nampak tidak bingung atau gelisah. Ada lagi tetamu yang berkata. Bahkan tadi ada yang melihat dia pergi ke restoran Cong Go An Kiai untuk duduk minum arak. Adalah Biao Hiong Chai yang sekarang lagi kelajapan mencari si orang jahat. Tentu saja, penjahat telah kabur jauh. Kemana mereka itu mau dicari? Rumah keluarga Cong terdiri dari seratus kamar lebih, yang terbakar cuma beberapa kamar, itulah tidak berarti. Sekarang upacara sembahjang dilanjutkan, sama besar Nja seperti hari yang lalu. Inilah tidak aheran. Selain, orang mesti mengurus terus jenazah si Hak Su Tua. Sekarang ditambah pula dengan jenazah puteran Nja, si Tuan Muda, maka juga gudang dan gunung emas perak dan lain Nja, mesti ditambah, dibakar lebih banyak pula. Itulah yang dinamakan pembalasan, terdengar suara seorang jongos. Tak dapat kalau orang main gunakan pengaruh pangkat dan uang untuk menghina dan menjiksa orang lain. Siaw Sik Tau dengar semua itu. Ia berdiam di dalam kamar Nja, tak dapat tidur. Goho Akiah tak tenang nanti, sampaitpun waktu jongos muncul dengan barang hidangan, ia terkejut sendiri Nja. Pula ia memikirkan Kie Go. Entah apa yang dilakukan si Nona di dalam kamar Nja. Biar bagaimana hari itu lewat dengan tenang. Tak terjadi sesuatu kecuali kegemparan hal keluarga Cong kedatangan penjahat dan gedung Nja terbakar. Akan tetapi, kapan Sang Milam tiba, maka di dalam kamar Nja Lau Kie Go terdengar suara berisik. Mulan Nja terdengar suara wanita berseru kaget, lalu itu disusul dengan tertawar yang gembira. Kau tahu, malam ini sengaja aku datang padamu demikian satu suara terang dan tegas, suaran Nja seorang prija. Aku datang untuk menikah denganmu. Kau tahu, sejak siang tadi, bukan Nja aku tidak tahu kamu berdiam di rumah penginapan ini, hanya sengaja aku tidak datang yang lantaran aku merasa tidak leluasa. Sekarang apa yang hendak bilang? K.M. lihat, bagaimana baik aku berlaku terhadapmu. Itulah suara Ong Bong Hiap. Lalu terdengar suara Lau Kie Go, Jahanam. Tanda petik. Aku bukan Nja Jahanam, aku hanya berlaku manis padamu, kata Bong Hiap sambil tertawa. Mencusul itu terdengarlah suara bentrokan senjata, dari dalam kamar si Nona, berpindah ke ruang luar, ruang tengah. Siaw Sik tahu kaget, lantas dia menjam bergolok Nja, dengan membawa itu ia lompat keluar dari kamar Nja. Tapi Ngo Ho Akiat berlompat untuk menjegah. Tahan cegah Nja. Kita lihat dulu. Tapi bersama-sama, mereka keluar dari kamar. Pertempuran masih berlangsung. Kie Go menjerang, Bong Hiap cuma menangkis. Kau hendak membalas sakit hati ajamu. Jangan kata Bong Hiap. Akulah yang mencegah mereka itu mencari dan menangkap kau. Bukankah Sam Sionwia sudah mati? Karena itu, marilah kita menikah. Jahanam mencacik Jie Go. Bong Hiap men gila kata Siaw Sik tahu. Dia pun harus dibunuh. Dialah anak durhaka, anak murtad dari Pek Malo Oya. Ia lantas lari untuk menjusul. Bong Hiap men mundur, dia terdesak sampai di luar. Dari situ dia lari, si nona mengejar Nja. Siaw Sik tahu turut mengejar Duga. Ia tak sesabar Hoa Kiat. Ketika itu, Fajar lagi datang, langit tak terlalu gelap. Bong Hiap lari sampai di Conggoan Kie. Kie Go mengejar terus. Di belakang mereka, Siaw Sik tahu tetap mengintil. Aku sengaja tidak mau mengerebek kau, sekarang kau mengejar aku sampai di sini kata Bong Hiap Aci Renja. Dia berhenti berlari, maka dia lantar di Candak Kie Go. Si nona segera menikam. Siaw Sik tahu, yang pun menjendak, turut menjerang. Bong Hiap lantas diketung dua orang. Mereka ini berlaku bengis. Mereka tidak keragu-ragu sebab senjata mereka semua senjata mustika. Putera Intiong Hiap tidak kalah, hanya dia repot juga. Maklum dia dikerubuti berdua. Dia mesti berlaku waspada dan gesit. Pertempuran berat sebelah tetapi seru. Tengah mereka bertarung, mendadak ada orang lompat turun dari atas rumah Cong Haksu. Dia bersenjatakan pedang yang mengkilat putih. Dia pun sudah lantas berseru bengis, anak durhaka. Siaw Sik tahu heran bukan main. Itulah Hong Kong Pek alias LN Tiong Hiap, si de jago tua dari Ong Oke San. Ketika ia berangkat dari Kio Kio, ajah Bong Hiap itu lagi rebah karena luka-luka pada lenganja. Kenapa sekarang dia mendadak berada di Hoa Im ini? Dia pula mencekal Chie Tian Kiam, pedang Li Jie Kang. Bong Hiap dan Kie Go pun terperanjat. Intiong Hiap maju terus, begitu datang dekat, dia menjerang puteranja. Ajah seru Bong Hiap sambil menangkis dengan Pek Kong Kiam. Kedua pidang beradu keras, akan tetapi dasar mustika, keduanja tidak ada yang rusak. Kie Go heran tetapi ia pun melanjutkan menjerang. Ia menikam dari kiri. Bong Hiap melihat serangan itu, dia menangkis. Anak Durhaka, mesti aku bunuh kau teriak Intiong Hiap. Jikalau aku tidak dapat membunuhmu, aku sumpah tidak mau jadi manusia. Dalam murkanja, jago tua ini lupa segala apa, sehingga ia berkata menuruti hawa amarah Nja. Kembali ia menikam dengan bengis. Bong Hiap menangkis, lantas dia lompat ke samping. Ajah serunja. Ajah, kau diperdajakan. Wanita ini. Bernama Lau Kie Go. Dialah anak Lau Beng Leong. Musuh kita. Justeru dia berkata begitu Bong Hiap dibaca Kie Go. Sinona berkata sambil menangis, kau telah membunuh Ajah Kul. Sekarang kau juga menghina aku. Kau, kau jahat. Bong Hiap menangkis pedang Sinona. Dia tertawa. Habis, kau mau apa Tanja Nja. Sekalipun di depan. Ajah Nja, dia tidak takut. Dia melihat tangan Ajah Nja terluka. Dan luka itu menyebabkan si Ajah tak segagah biasa Nja. Paling benar kau menurut aku, menikah padaku. Hati Kongpek menjadi panas. Puteran Nja benar sangat kurang ajar. Maka ia menjerang dengan hebat sekali. Dengan saling susul ia menggunakan pelbagai macam tipu silat Nja, seperti ular jahat menerkam jantung, atau unggas galak mementang sajap. Bong Hiap terdersak, ia lompat mundur, ia memutar lubuh Nja untuk lari. Kejar. Kejar si Auxi atau berseru berulang-ulang. Dan ia mengejar. Kie Go juga lari mengubar. Berdua bersama si Bocah, ia menjusul Kongpek, si Jagotua, yang tanpa banjak suara sudah lompat menjusul Puteran Nja. Bong Hiap kabur ke arah utara, karena ia tercarda ia kabur sambil sering-sering memutar tubuh, guna menangkis serangan Ajah Nja. Cara lari ini menghambat padan Nja. Ajah, aku akan tidak kenal kau katan Nja saking terdesak. Kau telah merusak nama baikku Sar Ajah berseru. Kenapa tadi Nja Ajah tidak menikahkan aku kata anak? Itu. Dia lari pula. Kie Go dapat menjendak. Ia lompat dengan pesat sambil menikam punggung musuh Nja. Ganti jiwa Ajah ku teriak Nja menangis. Ujung ceng song kia menikam punggung tetapi Bong Hiap empat menghalau Nja. Lebih baik kau menikah denganku kata dia. Kongpek maju pula, ia menikam lagi. Ia benar terhalang luka di lengan Nja. Nampak tegas bahwa tenaga Nja telah berkurang, hingga ia menjadi kurang gesit. Ia hanya menang latihan dan pengalaman. Kie Go juga menjerang. Maka kedua pedang, Chie Tian dan Cheng Song, menikam dengan berbareng. Bong Hiap repot melajan kedua pedang itu. Tak peduli pedang Nja adalah pedang mustika. Ia mesti awas terhadap Ajah Nja sedangkan Sinona juga tidak dapat dipandang terlalu ringan. Bunuh. Bunuh dia si Auxi atau berteriak-teriak. Boy Jah ini dapat menjendak, dengan berani ia maju menjerang. Bong Hiap menangkis serangan Ajah Nja dan Sinona. Oleh karena serangan sangat hebat, ia menangkis tidak kurang hebat Nja. Terang demikian suatu suara terdengar Njaring luar biasa. Tiga buah pedang bentrok satu dengan lain. Hanya kali ini, suara Njaring itu disusul dengan suara membeletek dan berkontrang. Ketiga Tiganja menjadi kaget dan tercengang. Ketiga pedang Perkong Kiam, Chie Tian Kiam, dan Cheng Song Kiam patah dengan berbareng. Itulah suara membeletek Nja. Patahan itu jatuh ke tanah dengan menerbitkan suara berkontrang. Kie Go kaget sehingga ia menjerit, terus lompat mundur. Bong Hiap terkejut, ia hendak angkat kaki. Kong Pe, terperanjat tetapi dia tabah dan sadar. Dia melihat si Auxi atau di samping Nja, dia rampas golok itu, terus berlompat menjerang pula anak Nja. Bong Hiap kaget, ia lari, akan tetapi terlambat. Ajah Nja telah tiba dan membacok Nja. Dalam kaget Nja, ia menangkis dengan tangan kiri Nja. Atau segera ia menjerit keras. Lengan Nja telah terbacok kutung sebatas punda ia terhujung tapi masih dapat lari terus. Kebetulan di cekat mereka ada sebuah rumah, ia lompat naik ke atas genting, untuk lenjap di dalam kegelapan. Kong Pe telah menggunakan seluruh tenaga Nja, tidak dapat ia menjusul lebih jauh. Daripada mengejar, ia justru berdiri dengan napas tersengal-sengal, lalu tubuh Nja terhujung, terus ia roboh. Di atas tanah menggeletak enam buah potongan pedang buntung. Di situ menggeletak sebuah golok kecil, dalam cekalan Nja si jago tua. Siaw Sik tahu kaget, ia bersedih melihat potongan-potongan pedang itu. Ia lantas memungut Nja, dikumpulkan menjadi satu, ia pun mengambil golok Nja dari tangan si jago tua. Intiong Hiap tidak pingsan, ia hanja sangat letih. Masih napas Nja memburu keras. Kie Go juga menangis. Dengan terlukan Nja Bong Hiap, hati Nja lega, tetapi ia tetap bersusah hati. Ia tak puas sepenuh Nja. Tidak lama datanglah Go Ho Akiat, yang telah mencusul. Dia ketinggalan jauh, karena itu dia baru tiba. Melihat kutungan tangan dan darah berlumuran, tahulah apa yang sudah terjadi. Mari katan Nja, mengajak Ye Go dan Siaw Sik tahu. Bersama-sama, mereka memimpin bangun Intiong Hiap. Jago tua itu jadi sangat lesu, karena hati Nja terluka. Ia kecewa mengingat sepak terjang anak Nja yang durhaka itu. Sejukur ketika itu jalan umum masih sepi. Dengan susah pajak Intiong Hiap dapat dibawa ke hotel Nja Kie Go. Ho Akiat lantas menjuruh seorang jongos pergi mencari sebuah kereta. Ia mengerti keadaan. Bahaja masih mengancam mereka. Mereka mesti lekas mengangkat kaki. Ho Akiat membajar sewa kamar, dengan cepat ia pergi dengan berombongan. Kie Go naik kereta. Ia menjaga kongpek, seperti ia merawat ajah Nja. Tak lagi ia menganggap orang tua itu sebagai musuh besar Nja. Sekarang ia telah ketahui duduk Nja perkara. Si jahat ialah bong Hiap yang menjeleweng itu, karena dia kena dia sut Cong Haksu dan jatuh di bawah Rajuan Jali Tiap. Mereka keluar dari Pakuan. Di sini Kie Go pergi ke hotel di mana mereka menitipkan kuda mereka, untuk mengambil Nja dan dibawa pergi. Dengan begitu, Ho Akiat dan Siaw Siktau dapat mengikuti kereta sambil menunggang kuda. Mereka meninggalkan Ho Aim dengan niat langsung ke timur. Akan tetapi Inti Ong Hiap minta mereka pergi dulu ke Likuan, kota selatan. Jagot tua ini hendak mampir ke rumah Kue Ehe Pena, sahabat Nja itu. Ong Kongpek, tengah beristirahat di rumah Nja Mpecin di Kiyokyao ketika itu tidak melihat lagi Siaw Siktau, atas pertanjaan Nja, Li Jie Kang tidak berani mendusta, si pandai besi memberitahukan hal yang sebenarnya, jaitu bahwa bocah itu sudah pergi ke Ho Aim. Sebagai orang yang cerdas, ia mengerti. Ia dapat menerka apa yang akan terjadi di Ho Aim. Ia juga malu kalau untuk urusan jasaudara, orang lain yang mesti turun tangan. Demikianlah, tanpa dapat dicegah Jie Kang, ia berangkat menjusul. Ia tidak menghiraukan yang lengan Nja masih belum sembuh seluruh Nja. Ia pergi dengan menunggang kuda, dengan meminjam detian kiam dari si pandai besi. Jie Kang suka memberikan pedang itu sebab dia insjaf, tanpa pedang mustika, jagot tua ini tidak akan berbuat banjak. Musul Ye Hai dan Bong Hiap memiliki perkong kiam. Karena ia mengaburkan kuda Nja, ia tiba dengan cepat di Ho Aim. Lebih dulu ia pergi ke rumah He Peng, baru sore harinya ia memasuki kota, langsung ke gedung Nja Cong Haksu. Inilah sebabnya ia segera dapat membantu Kie Go dan Siaw Sik Tau mengepung anak Nja. Kuda putih Nja tidak dapat dicari, kuda itu mati waktu terbit bahaja api. Ketika rombongan ini tiba di Kue E. Kitun, Siaw Sik Tau yang tahu rumah He Peng dan mengenal seluruh anggauta keluarga Nja, menjadi haran. Selain Nja Nja Janda Kue E. Hapeng, Kue E. Kie Kho, Kue E. Siaw Hun dan Nja Nja Kue E. Muda, Jaitu istri Kie Kho, serta Bujang-Bujang di sana tambah seorang prijatua yang telah ubanan, yang bukan Japerok dan Kisut. Ia heran sebab ia ingat orang tua itu ialah si orang tua yang tingkah Nja aneh yang ia temukan di rumah makan selagi mereka menonton keramaian di gedung Chong Haksu. Intiung Hia pun Hian, akan tetapi ia kenal orang tua itu. Dialah Kie He Au dari Pahia, Kota Raja. Dialah yang Jekeng atau Siaw Sik Tau Tau Hanja sebagai penjaga kuburan Yetaipo. Semasa muda Nja, bersama-sama Kue E. Hapeng dan Gau He Kau, dialah tangan kanannya Kenggiau. Mereka lah bertiga yang berjanji untuk sama-sama membalaskan sakit hati Yetaipo. Hanya karena banjak sebab, janji mereka itu belum juga dapat diwujudkan, sampai kejadian Hapeng mati di Kerojok dan He Kau mati buta dan jengkel. Selang 30 tahun lebih. Mendadak saja dia ingat kepada janji nja, maka dia berangkat ke Hoa Im. Dialah yang secara diam-diam membunuh Chong Haksu, lalu malam itu, selagi Bong Hiap dikepung, dia membakar terop sembahjang, sesudah mana, dia mendahului kabur pulang ke Kue E. Kitun. Pengah orang berkumpul, OE Lo Osit muncul dengan tiba-tiba, wajah Nja gelisah. Dia nimbawa berita bahwa peristiwa di gedung Chong Haksu itu menerbitkan kegemparan besar, karena Chong Li tiap tidak mau mengerti, Biao Hiong Chai dan Cie Chit lantas bertindak. Katanja mereka itu mau pergi mengadu pada pembesar negeri supaya pembesar negeri turun tangan menangkap si orang jahat. Pihak Chong itu menganggap peristiwa ada hubungan jahat dengan kematian Kue E. Hie Peng. Jikalau begitu, kita perlu angkat kaki sekarang juga kata Kie Hie Yau. Paling benar kita pergi ke Soasai, ke Kio Kio pada Li Jie Kang. Pikiran ini mendapat persetujuan. OE Lo Osit pun suka ikut, sebab ia berpikir akan bekerja sama terus dengan Jie Kang. Mari kita berangkat Siaw Siktau kata, bocah ini ingin lekas-lekas menemui Jie Kang, yang kesehatan jahat ia khawatirkan. Benar-benar semua orang itu tidak berajal lagi. Karena jumlah mereka besar, mereka menjawab beberapa buah kereta. Uang dan barang-barang berharga di bawah semua. Semua bujang ditinggalkan untuk merawat rumah, hanya mereka dipesan bagaimana harus menjawab andai kata pembesar negeri datang melakukan pemeriksaan. Kie Hie Yau memisahkan diri di tengah dia jalan. Tugas Nja sudah selesai, maka ia hendak kembali ke kota Raija, guna terus menjadi tukang penjaga kuburan. Intiung hiap berduka dan menjesal luka Nja Kamuh, ia menjadi lemah di tengah jalan. Goncangan kereta pun membuat Nja menderita. Ia telah memikirkan nasib anak-anak Nja, terutama nasib Nja sendiri. Dalam usia lanjut, ia tidak punja anak lagi. Bong hiap tidak dapat diharap lagi, ia percaja anak durhaka itu mati dalam perantauan disebabkan luka Nja yang parah itu. Benar sekarang Kie Go dan Hoa Kiat merawat Nja baik sekali, toh kedukaan dan kemenjesalan Nja tidak dapat dilenjapkan. Ia pula menjesalkan kematian Nja Beng Leong. Maka ia malu sendiri Nja terhadap Kie Go. Ia bersyukur kepada si Nona, berbareng merasa tidak enak hati, batin Nja tidak tenang. Pada suatu hari di tengah jalan, jago tua dari Ong Oke San itu menghembuskan napas Nja yang teracir, sehingga membuat semua orang berduka. Di tengah jalan orang tidak bisa berbuat banjak, maka jenazah Nja diurus dengan cara sangat sederhana. Karena ia menutup mata, jenazah Nja hendak dibawa pulang ke Ong Oke San. Maka kebetulan sekali, pada lain hari Nja, mereka bertemu. Dengan Chie Eng dan Chiao Kiang, yang lagi membuat perjalanan untuk menjusul guru Nja itu. Meninggal Nja In Tiong Hia pada saat mereka baru keluar dari kota Tongkuan dan baru habis menjeberang di penjeberangan Hang Leng. Kedua murid itu berduka sangat. Mereka tidak bisa berbuat lain daripada merjambut jenazah itu, buat segera dibawa pulang ke gunung Nja buat dikubur sebagaimana lajak Nja. Siaw Sik Tau yang mengepalai rombongan pulang ke Kiyok Yau. Ia pun bergembira. Kesudahan itu sangat hebat bagi Nja, terutama karena ia sangat menghargai dan menjajangi In Tiong Hiap yang ia puja. Sejukur belakangan ia terhibur juga. Inilah sebabnya mengapa ia tertarik pada nona Kwe Siaw Hun, yang cantik dan berlaku baik sekali pada Nja, hingga kemudian mereka berdua mengikat janji buat hidup bersama membangun rumah tangga. Sementara itu, selama di tengah jalan itu, di antara Lau Kie Go dan Ngo Hoa Kiat dua saudara seperguruan itu telah terdapat kata sepakat untuk juga hidup bersama, untuk merangkap jodoh mereka. Aci Rinja tibalah mereka ditempai tujuan. Bukan main berdukan jali jekeng Waktu ia mendengar kesudahan peristiwa di Hoa Im dan di tengah jalan itu ia hanya merasa lega sebab urusan selesai dan dapat bertebu pula dengan Siaw Sik Tau yang tidak kurang suatu apa. Rumah Mpe Chin menjadi ramai sebab lantas menampung orang-banjak orang. Sejukur jenazah In Tiong Hiap sudah dibawa pulang ke Ong Oke San sedangkan Kie Go, bersama Hoa Kiat, kemudian pulang ke rumah Nja. Oe Ye Lo Osit lantas bekerja bersama Jie Keng. Ia lega hati karena saudara seperguruan Nja itu masih mempunjai cukup banyak sisa warisan Nja mendiam Gou Okia. Ketika Gou Hoa Kiat minta diri, ia mengatakan kepada Siaw Sik Tau bahwa satu waktu ia berniat pergi pula KS Hoa Im guna mencari Biao Hiong Chai dan Chie Chit untuk membinasakan dua manusia jahat itu. Akan tetapi kemudian ternjata, tak usah ia mewujudkan janjinja itu. Hiong Chai dan Chie Chit telah menerima ganjaranja. Putra-putra sulung dan nomor dua dari Chong Haksu pulang terlambat. Mereka pulang karena diwartakan perihal kematian Aja dan saudara mereka. Tentu saja mereka penasaran, maka mereka lantas mengumpul semua pegawai Aja Nja untuk mendengar keterangan Mirka. Dari ibu mereka dan dari Litiap, mereka telah mendengar banjap. Kesimpulan mereka ajalah kejahatan Jabong Hiap digara-garakan Hiong Chai dan Chie Chit. Malah segera diketahui, bahwa kedua pahlawan itu juga asal Nja orang jahat. Tidak menunggu waktu lagi, dua orang itu diserahkan pada pembesar negeri, yang belakangan telah menghukum mati pada mereka. Tinggallah Litiap, yang sedih menjesali nasi benja yang buruk, sebab suamin Jai, Jai itu Bong Hiap, tidak pernah kembali. Juga Sinona di Ongo Ke San, yang dojan buaheng, mesti menderita, sebab dia pun kehilangan Bong Hiap, kekasih Jai itu. Mpe Chin dan sekeluarga hidup senang, karena mereka terus ada yang tampung. Rumah Nja telah diperbesar, semua tetamu dapat tempat tinggal yang lumajan. Mereka semua telah merupakan beberapa keluarga. Siow Hun hidup rukun dengan siow siatau, ia turut si batu kecil belajar silat. Tamat.